Gemuruh. Itu benar-benar ledakan yang menggemparkan bumi. Suara dan intensitas ledakan adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh binatang mistik sebelumnya. Lebih penting lagi, ledakan ini membuat semua binatang mistik lengah. Tanah langsung meledak, dan semua bebatuan hancur menjadi bubuk. Dataran sepanjang 500 mil dan seluruh kota kekaisaran menghilang tanpa jejak, berubah menjadi jurang tak berujung. Di saat yang sama dengan ledakan, cahaya darah meledak dan melesat ke langit. Dalam jarak 500 mil, cahaya darah di kota kekaisaran adalah yang paling padat, hampir sampai pada titik padat. Bahkan penglihatan binatang mistik tingkat 9 kurang dari 100 kaki di tempat yang diliputi oleh cahaya darah. Ini cukup untuk menunjukkan betapa besarnya cahaya darah itu. Bahkan di luar kota kekaisaran, cahaya darahnya sangat besar. Semakin jauh dari kota kekaisaran, semakin sedikit cahayanya. Tetapi bahkan di perbatasan 500 mil, masih sangat mempesona. Di perbatasan 500 mil, cahaya darah melesat ke langit, membentuk tirai darah besar yang menyelimuti seluruh 500 mil, membentuk lingkaran besar. Kekuatan cahaya darah begitu besar sehingga kemanapun ia pergi, ruang itu akan segera meledak. Dan kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh binatang mistik tingkat 8. Kekuatan cahaya darah itu terlalu besar dan terlalu mendadak. Binatang mistik tingkat 9 yang berdiri di atas gedung-gedung di kota kekaisaran bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk membela diri, apalagi melindungi binatang mistik tingkat 8 di sekitar mereka. Belum lagi di luar kota kekaisaran, tidak ada binatang mistik tingkat 9 sama sekali. Setelah semua binatang mistik tingkat 8 ditelan oleh cahaya, mereka segera hancur berkeping-keping tanpa ada kesempatan untuk melawan. 2.000 binatang mistik tingkat 8 berubah menjadi abu dalam sekejap, menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Ruang tersebut meledak menjadi kekacauan, yang berarti semua lingkaran teleportasi tidak efektif. Entah itu lingkaran teleportasi yang ditinggalkan oleh 28 orang yang baru saja pergi atau yang ada di langit, semuanya sama. Semuanya terlalu mendadak. Kecepatan terbang 8 Raja Naga tidak lebih cepat dari peningkatan kecepatan cahaya darah, dan di bawah pertahanan naluriah 8 Raja Naga, lingkaran teleportasi di atas segera dihancurkan. Ledakan Ledakan lingkaran teleportasi naga tertinggi berarti semua lingkaran teleportasi binatang mistik di dalam cahaya darah telah menghilang, dan tidak ada yang bisa pergi. Mengaum 8 Raja Naga segera mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Kekuatan yang sangat menakutkan segera muncul di sekitar mereka, menyelimuti mereka sepenuhnya, membentuk lapisan pertahanan yang kokoh. Bukan hanya 8 Raja Naga, tapi Megalosaurus lainnya juga sama. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, naga bukanlah ras yang takut akan pertempuran. Siapapun yang berani melanggar martabat naga pasti akan mati. Ratusan Megalosaurus meraung serempak. Lagi pula, mereka berada puluhan ribu kaki di atas tanah, jadi mereka punya waktu tertentu untuk bereaksi dibandingkan dengan binatang ajaib peringkat 9 di tanah. Selain itu, mereka awalnya lebih kuat dari binatang ajaib ini, jadi sekitar setengah dari Megalosaurus berhasil membentuk lapisan pertahanan sebelum cahaya darah mencapai mereka. Namun, separuh dari mereka terkena cahaya merah darah sebelum mereka bisa membentuk pertahanan. Megalosaurus yang terkena cahaya merah darah langsung memancarkan cahaya merah darah di matanya. Atribut kematian. Bahkan para naga pun seperti ini, apalagi binatang eksotis pangkat 9 di bawah. Sebenarnya, kekuatan ledakannya tidak terlalu serius bagi binatang mistik tingkat 9 ini. Bahkan jika mereka tidak membuat pertahanan apapun, mereka tidak akan terluka parah. Namun, teror sebenarnya dari cahaya berdarah ini bukanlah kekuatan sebenarnya, tapi kekuatan kesadarannya. Benar sekali, cahaya berdarah ini dipenuhi dengan rasa kematian ilahi yang sangat besar. Ini adalah formasi Divine Sense yang sangat besar. Tiga hari yang lalu, setelah Kiki mengkonfirmasi informasi tersebut, dia dan Dedkin menyelinap ke dalam tanah antara 4.000-5.000 kaki di bawah tanah dan mulai mengatur formasi. Rasa kematian ilahi yang begitu besar tidak dapat dibentuk hanya dengan mengandalkan kekuatan orang-orang ini. Alasan mengapa mereka bisa membentuknya adalah karena adanya zat khusus. Zat ini adalah batu bulan merah gunung berdarah. Batu bulan merah gunung berdarah dapat menyimpan energi kematian dalam jumlah besar. Lebih penting lagi, itu bahkan bisa menyimpan atribut kematian di Fine Sense. Meskipun mereka kekurangan energi kematian, energi kematian bukanlah sesuatu yang langka bagi Dedkin. Operasi ini secara alami harus dilaporkan kepada petinggi, dan batu bulan merah gunung berdarah yang mengandung energi kematian dan rasa ilahi yang begitu kuat secara alami diberikan oleh petinggi. Setiap balapan teratas memiliki formasinya sendiri. Empat ras besar sebelumnya seperti ini, dan sekarang klan Hachiko juga seperti ini, dan Dedkin juga sama. Formasi ini adalah formasi yang sangat kuat di antara Dedkin. Itu hanya memiliki satu fungsi, yaitu menggunakan kekuatan dalam jumlah besar untuk menyebabkan Divine Sense lawan berubah dalam sekejap dan jatuh ke dalam kondisi tak terkendali. Sebuah formasi yang murni serangan di Fine Sense, terutama untuk binatang aneh yang belum pernah bertarung melawan Dedkin dan tidak pernah bersentuhan dengan energi kematian, tidak memiliki perlawanan sama sekali. Selama mereka terkena, mereka akan terkena serangan sepenuhnya. Segera, ratusan binatang aneh peringkat sembilan di ibu kota kekaisaran semuanya terperangkap dalam rasa kematian ilahi. Mata mereka telah sepenuhnya tertelan oleh cahaya berdarah, dan wajah mereka menjadi terdistorsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah omannya, binatang aneh yang tak terkendali ini semuanya kembali ke bentuk aslinya dan melepaskan semua kekuatannya. Mengaum Semua binatang aneh peringkat sembilan meraung ke langit, dan suara menakutkan segera meledak dalam cahaya berdarah. Bahkan cahaya berdarah yang kaya pun terpesona oleh kekuatan binatang aneh ini, yang cukup untuk menunjukkan betapa gilanya binatang aneh ini. Formasi berwarna merah darah tidak dapat dipertahankan pada tingkat kekuatan yang begitu menakutkan. Sebaliknya, formasi tersebut tidak dapat bertahan lebih dari dua tarikan napas sebelum ditutup. Ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Lampu merah darah yang terlalu pekat akan mempengaruhi pergerakan binatang aneh ini, dan juga akan mempengaruhi pertempuran yang akan datang. Formasinya berhenti, tapi dunia masih dipenuhi cahaya berdarah dalam jumlah besar. Namun, cahaya berdarah ini tidak lagi memiliki kekuatan yang kuat dan dapat dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan monster aneh peringkat sembilan. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, formasi tersebut dapat menyebabkan begitu banyak binatang aneh peringkat sembilan jatuh ke dalam rasa kematian ilahi, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya formasi ini. Namun, karena itu, binatang aneh ini memiliki batas waktu untuk menjadi gila. Jika Divine Sense mereka memiliki konsep yang kuat, mereka perlahan-lahan bisa mengusir Divine Sense of Death dengan paksa dan memulihkan kesadaran mereka. Namun, proses ini akan memakan waktu setidaknya setengah jam, dan setengah jam sudah cukup untuk tindakan selanjutnya, lebih dari cukup. Mengaum Sekali lagi, binatang aneh itu meraum dengan marah, dan segera, cahaya berdarah yang menyelimuti mereka benar-benar hilang. Raungan itu membawa kekuatan yang menakutkan saat membubung ke langit. Segera, cahaya berdarah menyebar dari dalam ibu kota kekaisaran, dan seratus megalosaurus di langit serta binatang aneh di tanah dapat bertemu lagi. Cahaya berdarah muncul di mata lima puluh peringkat sembilan megalosaurus, dan seratus binatang aneh peringkat sembilan di tanah sepenuhnya ditelan oleh cahaya berdarah. Ini berarti total seratus lima puluh binatang aneh terpengaruh oleh rasa kematian ilahi. Baik dari segi jumlah atau kekuatan, lima puluh megalosaurus yang tersisa segera jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, bahkan jika kekuatan individu mereka lebih kuat dari binatang aneh ini. Binatang-binatang aneh yang terpengaruh oleh rasa kematian ilahi akan segera membunuh satu sama lain, tetapi ada lapisan logika di atas itu, yaitu mereka akan memprioritaskan membunuh musuh yang matanya tidak tertelan oleh cahaya berdarah. Dengan demikian, lima puluh megalosaurus segera menjadi sasaran dari seratus lima puluh binatang aneh. Dari lima puluh megalosaurus peringkat sembilan yang telah terkikis oleh Divine Sands of Deat, setengah dari megalosaurus dengan panik menolak Divine Sands of Deat dalam Divine Sands mereka, berdiri di tempat dan gemetar hebat, tidak bergerak sama sekali. Namun, sisa separuh megalosaurus, yang berjumlah lebih dari dua puluh, segera meraung seperti binatang aneh di tanah. Mengaum Megalosaurus dan seratus binatang aneh peringkat sembilan meraung bersama, menatap dengan marah kelima puluh megalosaurus peringkat sembilan yang tidak terpengaruh. Wajah mereka garang, dan mereka benar-benar dalam keadaan gila. Setiap binatang aneh melepaskan niat membunuh mereka secara ekstrim. Naga yang sadar yang hadir belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka semua tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, mereka langsung merasakan hawa dingin di hati mereka. Terutama ketika mereka melihat jenis mereka sendiri menjadi seperti ini, mereka sangat bingung. Para naga tidak boleh disakiti seperti ini. Segera, delapan raja naga menundukkan kepala mereka untuk melihat ke arah Luan yang dipenjara, dan meraung keras, apa yang terjadi. Apa yang kamu lakukan? Luan mengerutkan kening, menundukkan kepalanya, dan menunduk dengan ekspresi serius. Dia sangat akrab dengan rasa kematian ilahi di sekitarnya, tetapi situasi yang tiba-tiba ini jauh melampaui ekspektasinya. Dia dengan cepat membuat keputusan, dan tanpa penjelasan apapun, berbicara kepada delapan raja naga dengan sungguh-sungguh. Aku tidak melakukannya. Jika Anda percaya kepada saya, segera lari. 3.022 Mengaum Mengaum Raungan hirup ikut terdengar tanpa henti, memenuhi dunia sepenuhnya. Ketika cahaya berdarah dibersihkan dari ibu kota, semua binatang mistis menyerang. Mereka sama sekali tidak takut pada naga. Di mata mereka, tidak ada perbedaan antara ras, yang ada hanya teman dan musuh. Apapun yang tidak termakan oleh energi kematian adalah musuh. Semua binatang mistis yang dimakan melepaskan kekuatan mereka melebihi batasnya tanpa menahan diri. Mereka segera bergegas menuju 50 megalosaurus dan delapan raja naga. Saat mereka bergegas keluar, semua kekuatan di tubuh mereka diaktifkan dan dilepaskan sepenuhnya. Binatang mistis ini bahkan tidak memberikan ruang untuk pertahanan. Bahkan jika mereka mati, mereka ingin membunuh 50 megalosaurus. Orang yang sembrono takut pada mereka yang tidak peduli dengan kehidupannya. Ini adalah kebenarannya. Menghadapi musuh seperti itu, bahkan delapan raja naga pun gemetar. Setelah mendengar kata-kata Luan, kedelapan raja naga masih ragu-ragu, tapi serangan sudah datang. Dalam waktu kurang dari seratus ribu kaki, lusinan kekuatan menakutkan telah terbang menuju 50 megalosaurus. Bahkan para naga belum pernah melihat situasi seperti ini. Kekuatan macam apa ini? Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Delapan raja naga sangat terkejut, dan mereka tidak dapat memikirkan bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi. Situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk berpikir terlalu banyak. Mereka harus segera mengambil keputusan. Mundur. Kedelapan raja naga tidak ragu-ragu lagi. Mereka segera mengambil keputusan dan segera memesan. 50 megalosaurus segera melepaskan kekuatan mereka dan membentuk pertahanan kolektif untuk menahan serangan tersebut. Di saat yang sama, mereka mundur menuju langit. Gemuruh. Berdengung. Puluhan serangan bertabrakan dengan kekuatan 50 megalosaurus. Kekuatan yang dihasilkan benar-benar menggemparkan. Ledakan mengerikan itu memaksa banyak binatang mistis yang tak terkendali mundur. Itu juga membuat 50 megalosaurus terbang, memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri? Bahkan jika sebagian besar binatang mistis di tanah diblokir, masih ada beberapa yang tidak melepaskan kekuatannya terlebih dahulu. Sebaliknya, mereka terbang menuju langit, belum lagi ada lebih dari 20 megalosaurus yang tidak dapat dikendalikan di langit. Megalosaurus level 9 ini segera menjadi penghalang terbesar bagi 50 megalosaurus untuk melarikan diri. Mereka awalnya berada di udara, dan mengetahui kekuatan dan kelemahan naga lebih baik daripada ras lainnya. Lebih penting lagi, mereka adalah naga. Melawan jenis mereka sendiri, para naga yang telah lama bersekutu tidak sanggup menyerang mereka. 20 atau lebih megalosaurus yang tidak terkendali lebih lemah daripada megalosaurus di dalamnya, tetapi karena itu, megalosaurus ini mengepung megalosaurus di dalam. Saat mereka mengamuk, megalosaurus di dalamnya tidak bisa melarikan diri. Megalosaurus yang berjumlah 20 tidak memiliki pola pikir seperti sesama spesies. Semuanya menggunakan kekuatan terkuat mereka dan menyerang 50 megalosaurus tanpa menahan diri. Segera, lebih dari 20 kekuatan menakutkan meledak menuju pusat dari segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun kekuatan serangan ini tidak sekuat binatang aneh di tanah, atribut mereka jauh lebih tinggi daripada binatang aneh di tanah. Berurusan dengan mereka juga sangat merepotkan. Gemuruh. Sekali lagi, 50 megalosaurus secara paksa melepaskan kekuatan mereka untuk melawan kekuatan di sekitarnya. Ledakan yang sangat kuat menyebar, yang berarti semua rute pelarian diblokir sepenuhnya. Ini berarti pada saat ini, satu-satunya jalan keluar bagi para naga adalah tepat di atas. Itu benar, tepat di atas, menambah ketinggian, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Mereka benar-benar tidak berdaya. Delapan raja naga memimpin dan bergegas menuju ketinggian yang lebih tinggi. Megalosaurus sadar lainnya segera mengikuti, melepaskan kekuatan mereka ke bawah pada saat yang sama untuk menghentikan serangan binatang aneh di bawah. Ketinggiannya dengan cepat naik hingga 20 ribu kaki, dan tidak berhenti di situ, mencapai ketinggian 25 ribu kaki. Tekanan 25 ribu kaki sudah sangat kuat, belum lagi hawa dingin yang menusuk tulang. Kita harus tahu bahwa Litang pada dasarnya berada pada batas kemampuannya ketika dia mencapai ketinggian ini. Bahkan Megalosaurus level 9 yang kuat akan terkena dampak serius, tetapi pada ketinggian ini, tidak ada cara untuk melarikan diri. Binatang-binatang aneh di bawah semuanya mengejar. Lebih penting lagi, binatang aneh di bawah ini bahkan tidak perlu terbang ke langit secara pribadi, selama serangan yang mereka keluarkan dapat mengenai Megalosaurus ini, itu sudah cukup. Dengan cara ini, selama 50 Megalosaurus ini ingin melarikan diri, mereka pasti akan dipaksa semakin tinggi oleh binatang aneh ini, dan itu akan semakin sulit bagi mereka. Melihat pemandangan ini, alis luan menjadi semakin rapat. Inilah kelemahan memiliki tubuh yang besar, bahkan sulit menemukan cara untuk melarikan diri. Jika 50 Megalosaurus bertarung dalam bentuk manusia, bahkan jika mereka kehilangan sebagian kekuatannya setelah bertransformasi, masih sangat mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Tubuh yang besar memang merupakan keuntungan dalam menyerang, tapi terkadang juga merupakan kerugian yang sangat jelas. Tidak diragukan lagi, situasi saat ini adalah 50 Megalosaurus terkepung seluruhnya. Bahkan jika mereka terus naik, menurut perkiraan luan, ketinggiannya tidak akan melebihi 33 ribu kaki. Namun, jarak 33 ribu kaki masih mudah dicapai untuk serangan. Lebih penting lagi, bahkan jika pada ketinggian 33 ribu kaki, beberapa Megalosaurus harus menahan serangan dari bawah dengan seluruh kekuatan mereka untuk menstabilkan ruang yang lebih tinggi, memungkinkan satu atau dua Megalosaurus dengan cepat membentuk formasi teleportasi. Itu benar-benar mustahil. Ini karena menyiapkan formasi teleportasi pada ketinggian 33 ribu kaki di langit membutuhkan energi spasial yang sangat besar, dan naga hanya menguasai formasi tersebut. Luan tidak percaya bahwa naga memiliki energi spasial seperti itu. Memang benar demikian. Ketika Megalosaurus naik lebih dari 30 ribu kaki di langit, suhu dingin dan tekanan yang ekstrim memberikan beban yang sangat besar bagi mereka. Memang benar, mereka melakukan apa yang dipikirkan Luan. Sebagian besar Megalosaurus mati-matian menahan serangan dari bawah untuk menjaga stabilitas ruang di atas. Namun, ketika mereka hendak memasang formasi teleportasi pada ketinggian sedemikian tinggi, mereka menyadari bahwa itu tidak akan berhasil sama sekali. Orang yang mengatur formasi teleportasi adalah salah satu dari delapan raja naga, raja naga Azure. Formasi teleportasi baru setengah diatur ketika dihancurkan secara paksa oleh kekuatan robek, yang mengejutkan raja naga Azure. Tidak, raja naga Azure segera berteriak kepada teman-temannya, itu tidak bisa diatur sama sekali. Mendengar itu, ketujuh raja naga gemetar. Delapan raja naga terkuat segera mundur, dan raja naga Azure segera menggantikan mereka. Namun, bahkan dengan delapan raja naga yang menyerang, formasi teleportasi tidak dapat diatur dan dengan cepat dihancurkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Delapan raja naga sangat marah. Ini jauh melampaui imajinasi mereka. Jika ini masalahnya, bukankah tidak ada cara untuk melarikan diri? Luan masih dipenjara oleh kekuatan delapan raja naga. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, menyaksikan delapan raja naga gagal dengan matanya sendiri. Meskipun dia tidak mengerti apa yang diteriakan oleh delapan raja naga, dia tahu dari nada bicara mereka bahwa itu pasti kata-kata kemarahan. Dalam pertempuran yang terus-menerus, penjara di sekitarnya jelas berguncang, dan amplitudonya meningkat. Ada kemungkinan sewaktu-waktu akan melemah atau bahkan runtuh. Dan saat itu runtuh, Luan akan bisa melarikan diri. Luan tidak sedang terburu-buru. Dia harus berhasil melarikan diri dalam sekejap. Jika tidak, dia akan menjadi sasaran Megalosaurus yang sadar ini. Begitu Megalosaurus ini mengetahui bahwa dia bermaksud melarikan diri, mereka pasti akan langsung membunuhnya dan mengambil tulang naganya. Luan juga paham bahwa meskipun dia tidak berniat melarikan diri, begitu para naga mengetahui bahwa mereka tidak bisa pergi, kemungkinan besar mereka akan membunuhnya secara langsung. Karena itu, dia harus berhasil melarikan diri dalam sekali jalan. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Bagaimanapun, kekuatannya jauh dari sebanding dengan Megalosaurus ini. Penjara di sekitarnya kacau dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Luan juga bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Dan setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat mengatur formasi teleportasi, ke-8 Raja Naga segera bergabung dalam pertempuran. Tidak peduli apa, mereka harus keluar dari pengepungan ke segala arah. Bahkan jika mereka harus membunuh jenisnya sendiri, mereka tidak terlalu peduli saat ini. Bunuh jalan keluar kita dari utara. 8 Raja Naga meraung satu demi satu. Segera, semua Megalosaurus meraung dan bergegas menuju utara untuk keluar dari pengepungan. Mengaung. 50 Megalosaurus meraung pada saat bersamaan. Kali ini, suara gemuruhnya lebih keras dari sebelumnya. Sekarang setelah mereka menerima situasi yang sangat berbahaya ini, mereka semua kembali sadar. Untuk bertahan hidup, mereka semua tahu bahwa mereka harus berjuang dengan nyawa mereka. Harus dikatakan bahwa mampu meledak dengan kemauan yang kuat dalam situasi yang sulit dan berbahaya seperti itu bukannya tidak ada hubungannya dengan 10 ribu tahun para naga saling membunuh. Segera, 50 Megalosaurus bergegas menuju utara. Megalosaurus di tiga arah lainnya lebih memilih terluka daripada memusatkan sebagian besar kekuatannya di utara. Benar saja, ketika pengepungan di utara tiba-tiba mengalami tekanan yang begitu besar, itu segera menunjukkan tanda-tanda kehancuran, seolah-olah para naga benar-benar akan pecah. Namun, saat ini, perubahan aneh terjadi lagi. Ledakan. Cahaya merah darah tiba-tiba muncul, dan tanpa peringatan apapun, melesat langsung ke langit. Lebih penting lagi, lampu merah darah ini sebenarnya membawa kekuatan lain. 3.023 Ledakan. Kekuatannya melonjak ke langit dari bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga Luan bahkan tidak bisa mendeteksinya dengan kekuatannya. Serangan ini telah melampaui sebagian besar Megalosaurus dalam hal kekuatan murni. Ditambah dengan energi kematian yang menakutkan, bahkan Raja Naga tidak bisa membiarkan tubuh mereka bersentuhan langsung dengan kekuatan ini. Untungnya, kengerian cahaya berdarah ini dapat dilihat dari binatang eksotis di sekitarnya yang terkena dampaknya. Entah itu Raja Naga atau Megalosaurus yang sadar lainnya, tak satu pun dari mereka yang membiarkan cahaya berdarah mendekati mereka. Ketika delapan Raja Naga menyadari bahwa serangan ini menonjol dari semua serangan lainnya, dengan cerdik melewati celah antara serangan kedua belah pihak dan melesat ke langit, delapan Raja Naga segera menjadi waspada dan gugup. Serangan ini lebih kuat dari binatang eksotis manapun yang menjadi gila. Segera, delapan Raja Naga meraung dan mengambil inisiatif menghadapi serangan ini karena mereka adalah yang terkuat. Tubuh mereka bergoyang dan mengumpulkan sebagian besar kekuatan di tubuh mereka di bagian ekor untuk membentuk lapisan pertahanan yang sangat keras. Dengan sapuan ekornya, mereka langsung menyerang. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Kekuatan mengerikan itu bahkan memaksa ekor Naga itu ke samping, tapi itu saja. Delapan Raja Naga itu sangat kuat. Di bawah perlindungan atribut yang kuat, mereka langsung menggunakan ekornya untuk mengipasi serangan dan meledakannya. Gemuruh. Ledakan tersebut menyapu langit, disertai dengan kekuatan dahsyat yang memenuhi sekeliling 50 megalosaurus yang sadar, membuat megalosaurus ini semakin fokus untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah delapan Raja Naga menangani serangan ini dengan seluruh kekuatan mereka, kekuatan yang memenjarakan Luan jelas telah mengendur. Namun, tingkat kelonggaran ini masih belum cukup untuk mendukung keyakinan Luan bahwa ia berhasil melarikan diri, terutama pada saat ia berada dalam kondisi kecepatan ekstrim. Posisinya di luar angkasa terus berubah. Kecepatan gerakannya bahkan lebih cepat dari kecepatannya sendiri, dan perubahan arah yang konstan juga akan mempengaruhi kekuatan yang dia keluarkan, menyebabkannya menjadi sangat tidak stabil. Paling tidak, kecepatan gerakan yang tidak teratur harus dikurangi hingga kisaran yang dapat ditanggung Luan, atau arah gerakannya harus diperbaiki. Ditambah dengan pengurangan kurungan di sekitarnya, barulah Luan memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Itu tidak cukup sekarang. Luan melihat semua yang terjadi dengan tatapan yang dalam. Meski sulit baginya untuk melihat dengan jelas dan hanya bisa melihat hasilnya, dia juga bisa melihat situasi saat ini. Seperti biasa, tebakan Liu Yi benar. Deadkin benar-benar muncul. Namun, Luan benar-benar tidak menyangka Deadkin akan membuat keributan sebesar itu. Membuat orang lain melakukan pekerjaan kotor. Sepertinya pemahamanku tentang kekuatan kematian masih terlalu rendah. Kekuatan tirani dari delapan raja naga segera membuat para Deadkin merasakan tekanan yang sangat besar. Dari awal pertempuran hingga sekarang, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa jika mereka bersaing dengan delapan raja naga dalam hal kekuatan, masih ada kesenjangan yang sangat jelas antara mereka dan mereka. Namun, tekanan tidak ada di pihak mereka, karena mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Ada binatang aneh gila yang bertarung menggantikan mereka. Hanya beberapa napas yang berlalu sejak pertempuran dimulai. 15 menit baru saja dimulai. Ini masih pagi. Lebih penting lagi, target mereka bukanlah naga. Mereka tidak tertarik membunuh naga. Target sebenarnya mereka adalah Luan. Arah orang yang baru saja menyerang adalah tepat di mana Luan berada. Dia ingin melancarkan serangan diam-diam dan mematahkan kekuatan belenggu di sekitar tubuh Luan. Setelah kekuatan pelindungnya menghilang, kekuatan Luan tidak dapat menahan pertempuran tingkat ini. Dampak ledakannya saja sudah cukup untuk membunuhnya. Adapun Luan yang ingin melarikan diri melalui luar angkasa. Mereka tidak takut sama sekali, karena cahaya berdarah tadi dipenuhi dengan banyak. Kekuatan luar angkasa. Ya, itu adalah kekuatan luar angkasa. Keberadaan kekuatan luar angkasa semacam ini memastikan Luan tidak bisa pergi sesuka hati. Kekuatan luar angkasa ini hampir tidak terlihat, dan semakin tidak terlihat dan tidak berwarna kekuatan luar angkasa yang digunakan, semakin kuat kemampuan untuk berkomunikasi dengan kekuatan luar angkasa. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kemampuan orang-orang ini dalam memobilisasi ruang. Namun, energi di sekitar tubuh Luan belum rusak. Luan tidak merasakan keberadaan energi spasial ini, jadi dia sama sekali tidak menyadarinya. Ada terlalu banyak kekuatan di langit. Atribut yang dikuasai oleh naga dan atribut yang dikuasai oleh binatang aneh dari berbagai ras dicampur menjadi satu. Itu sangat rumit, dan sangat sulit untuk membedakannya dalam keadaan yang sangat kejam dan kacau, apalagi menangkap kekuatan luar angkasa yang sulit dideteksi. Saat ini, Luan masih menunggu belenggu di sekelilingnya terlepas. Jumlah Megalosaurus yang tidak terkendali berangsur-angsur meningkat. Separuh dari Megalosaurus terkena dampaknya, sementara separuh lainnya dari Megalosaurus yang sedang berjuang tidak dapat menstabilkan pikiran mereka di bawah pengaruh ledakan yang terus-menerus. Semakin mereka tidak sabar, semakin buruk penyebaran atribut kematian. Akhirnya, semakin banyak Megalosaurus yang jatuh ke dalam keadaan gila. Mata mereka sepenuhnya diliputi oleh darah merah, dan mereka kehilangan kesadaran diri, menyerang jenis mereka sendiri. Adegan itu sangat kacau dan tragis. Delapan raja naga telah terbang ke depan utara. Pertahanan di belakang dan di kedua sisi diserahkan kepada Megalosaurus lainnya, sementara delapan raja naga yang kuat memusatkan kekuatan mereka untuk menyerang dan menerobos. Kenyataan membuktikan bahwa delapan raja naga itu terlalu kuat. Ketika mereka bergabung menjadi satu dan menyerang ke arah yang sama, binatang aneh yang gila di jalan itu sama sekali bukan tandingan mereka. Sejumlah besar binatang aneh segera ditembus. Mengaum. Raja naga merah yang pemarah meraum dan langsung menggunakan tubuhnya untuk membunuh binatang aneh tahap sembilan yang menyerangnya. Tubuh besarnya yang terbakar dengan api padat langsung menyelimuti pihak lain. Kekuatan yang menakutkan membuat binatang aneh yang gila itu tidak bisa bergerak. Mulut naga itu langsung menggigit leher pihak lain, dan kedua cakar depannya menekan dada dan punggung binatang aneh itu. Semua cakarnya menusuk daging pihak lain. Kemudian, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan darah segera muncrat. Ledakan. Darah melonjak ke langit dari leher kosong binatang aneh itu seperti kolom air. Di bawah ledakan kekuatan Raja naga merah yang mengerikan, kepala binatang aneh tahap sembilan itu benar-benar tergigit. Tubuh besar binatang aneh tahap sembilan dan jumlah darah yang mengerikan membuat darah yang muncrat ini sangat mengejutkan. Mengaum. Setelah membunuh binatang aneh tahap sembilan, Raja naga merah meraum lagi. Namun, masalahnya adalah kematian binatang aneh ini tidak menghalangi binatang aneh gila lainnya. Sebaliknya, binatang aneh yang gila ini tampaknya menjadi semakin gila. Faktanya, memang demikian adanya. Dedkin melihat pemandangan ini dan mencibir. Dampak pembunuhan dan kematian akan menjadi semakin parah, dan juga akan memperpanjang waktu. Dan ketika atribut kematian di lautan kesadaran binatang aneh ini tidak berkurang dan ada untuk waktu yang lama dan ditingkatkan sampai batas tertentu, itu akan memiliki efek permanen, dan akan jatuh selamanya dan tidak dapat dihilangkan. Delapan Raja naga terus membunuh di depan, mencoba membunuh jalan berdarah. Sementara itu, binatang aneh lainnya menyerang dari segala arah, dan pertahanannya memberikan banyak tekanan pada Megalosaurus lainnya. Meskipun pembunuhan delapan Raja naga sangat penting, pertahanan juga sama pentingnya. Hal ini memastikan bahwa delapan Raja naga hanya perlu menghadapi pertempuran di depan mereka dan mengakhirinya dengan cepat, sementara Megalosaurus lainnya harus menanggung kekuatan rata-rata tiga binatang aneh tahap sembilan. Hal yang paling tidak nyaman adalah ancaman ras mereka sendiri. Mengaum. Naga itu mengaum dengan liar. Dua Megalosaurus dengan wajah garang dan mata merah darah tiba-tiba berlari menuju delapan Raja naga dari depan. Dari kedua Megalosaurus ini, satu berasal dari ras yang sama dengan Raja naga perobek langit, dan yang lainnya berasal dari enam belas ras bawah di bawah pengelolaan delapan Raja naga. Entah itu ras delapan atas atau enam belas bawah, mereka semua adalah naga asli. Meskipun naga yang saling membunuh adalah hal biasa di masa lalu, naga tidak saling membunuh selama lebih dari setahun. Namun, situasi di depan mereka sangat kritis. Biarpun mereka tidak mau bergerak, mereka hanya bisa membunuh. Bersikap tegas dalam membunuh adalah kualitas yang harus dimiliki semua pemimpin, tidak terkecuali delapan Raja naga. Tidak baik membunuh rasnya sendiri, jadi Raja naga lainnya langsung bergegas menuju kedua Megalosaurus tersebut. Mereka sama sekali tidak perlu berkomunikasi dengan Raja naga perobek langit dan delapan Raja naga. Perbedaan kekuatan antara Megalosaurus dan delapan Raja naga ini sangat besar, dan itu merupakan penindasan menyeluruh. Baik itu kekuatan, kecepatan, atau atribut. Kedua Megalosaurus tidak memiliki keunggulan apapun. Ledakan. Dampak kekuatan murni menyebabkan kedua Megalosaurus terbang mundur. Tidak hanya kedua Raja naga tersebut tidak terpaksa mundur, tetapi mereka terus terbang ke depan dan mengejar kedua Megalosaurus dengan kecepatan yang sangat cepat. Kedua Megalosaurus itu meraung dan menyerang kedua Raja naga tersebut, namun mereka langsung dihamburkan oleh cakar naga Raja naga. Satu cakar naga membubarkan serangan, sementara cakar naga lainnya menghantam kepala Megalosaurus dengan keras. Seketika kedua kepala Megalosaurus itu patah dan berdarah, tubuh mereka bergetar hebat, dan mereka kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Kedua Raja naga itu masih menahan diri. Mereka bisa saja membunuh kedua Megalosaurus ini secara langsung, namun hanya menyebabkan mereka terluka parah dan pingsan. Kedelapan Raja naga tidak tahu kenapa mereka tiba-tiba menjadi seperti ini, dan kekuatan macam apa ini, tapi mereka semua berharap ras mereka sendiri masih bisa bangun jika memungkinkan. 3024. Dua Megalosaurus terjatuh dan terjatuh ke dalam serangan ledakan yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka pingsan, tidak diketahui apakah mereka bisa selamat dari pertempuran ini. Binatang aneh yang telah diserang oleh kesadaran kematian ini tidak akan peduli dengan hidup atau mati binatang aneh lainnya ketika mereka menyerang, bahkan jika binatang aneh itu menyerang bersama mereka. Dan begitu 50 Megalosaurus benar-benar berhasil menerobos, binatang aneh yang gila ini akan saling membunuh, bahkan mayatnya pun tidak akan selamat. Gemuruh. Luan, yang terpenjara dalam kekuasaan, merasakan kekuatan di tubuhnya bergetar dengan cepat. Kekuatan yang kuat ini ditambah dengan getaran kacau yang tidak teratur menyebabkan darah di tubuh Luan bergejolak dengan hebat. Sangat tidak nyaman, Luan sedikit mengernyit. Bahkan jika teknik kembali ke surga di tubuhnya mencoba yang terbaik untuk menenangkan dan menekan darah yang kacau, teknik itu tidak mampu mencegah tingkat kerusakan ini. Jika situasi ini berlanjut untuk beberapa saat, Luan juga akan terluka, dan itu pasti cedera yang serius. Begitu darah di tubuhnya terlalu kacau, kekuatan yang dilepaskan juga akan sangat tidak stabil. Jika itu adalah kekuatan lain, itu akan tetap baik-baik saja. Stabil atau tidak, tetap saja berpengaruh. Namun, kekuatan spasial sangat berbeda. Khusus untuk transferensi spasial, yang terpenting adalah stabilitas. Tidak mungkin ada kesalahan apapun. Ketidakstabilan atau kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kegagalan pemindahan spasial. Kekuatan spasial hanya mengalami kesuksesan dan kegagalan. Tidak ada kemungkinan lain di tengah-tengah. Ini juga merupakan alasan mengapa kekuatan spasial memiliki ambang batas yang tinggi. Dari perspektif ini, bahkan persyaratan atribut batas pun jauh dari kata terlalu ketat. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Luan mengerutkan kening. Ini jelas bukan cara yang tepat. Meskipun dia tidak bisa melihat serangan dan gerakan delapan raja naga dengan jelas, dia bisa melihat situasinya dengan jelas. Tidak peduli seberapa kuat delapan raja naga itu, Megalosaurus lainnya tidak dapat menahan serangan fatal semacam ini. Serangan binatang aneh yang gila itu sangat fatal. Dari segi momentum, Megalosaurus dengan aura naga ini sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kecuali semua Megalosaurus berada pada level delapan raja naga, mereka tidak akan mampu menerobos. Namun, ini hanyalah hayalan. Kenyataannya, menerobos sangatlah sulit dan kemungkinannya sangat rendah. Akibatnya, kurungan yang dia tempati akan menjadi semakin tidak stabil, dan dampaknya pada tubuhnya juga akan semakin besar. Mustahil baginya menemukan peluang sempurna untuk melarikan diri. Dia hanya bisa membuat pilihan secepat mungkin dan memilih waktu terbaik untuk melarikan diri. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan diseret sampai mati. Saat ini, Luan masih 80% yakin bahwa dia bisa melarikan diri, jadi meskipun dia gugup, dia tidak panik sama sekali. Satu-satunya hal yang membuat hatinya berat adalah dia tidak menyangka para deadkin akan membuat keributan sebesar itu. Begitu banyak binatang ajaib kelas delapan yang mati, begitu banyak binatang ajaib kelas sembilan yang bertarung satu sama lain, dan para naga terluka parah. Ini sebenarnya bukan yang dia duga. Jika dia tahu bahwa akibat tragis seperti itu akan terjadi, dia pasti tidak akan memilih rencana ini. Awalnya, situasi yang diharapkan adalah deadkin keluar dan bertarung melawan naga dan banyak binatang ajaib lainnya. Meski mungkin akan menimbulkan banyak korban, setidaknya mereka mampu melawan deadkin. Tapi sekarang, binatang-binatang aneh itu bertarung di antara mereka sendiri, dan yang mati adalah nyawa di planet mereka sendiri. Itu sungguh tak tertahankan. Namun, saat ini, Luan tidak punya pilihan lain. Kekuatannya tidak memungkinkan dia untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melindungi dirinya sendiri dan melarikan diri secepat mungkin. Gemuruh Dua serangan lainnya meledak tepat di depan delapan raja naga. Di antara banyak wonderbeast, ada wonderbeast terbang yang kuat secara alami, dan wonderbeast terbang murni pada dasarnya bagus dalam serangan jarak jauh. Jadi meski kehilangan kendali, mereka masih mempertahankan naluri bertarungnya. Wonderbeast terbang ini menggunakan serangan jarak jauh untuk terus menyerang delapan raja naga dari jauh, dan mereka tidak takut melukai wonderbeast yang bertarung melawan delapan raja naga. Serangan tidak bermoral seperti itu membuat raja naga sangat sulit untuk menghadapinya. Tidak peduli seberapa kuat raja naga, mereka hanya memiliki satu tubuh. Saat menghadapi dua wonderbeast secara bersamaan, serangan dari jauh langsung mengenai tiga sasaran sekaligus. Raja naga tidak bisa menghindari serangan langsung. Lapisan kekuatan pertahanan yang kokoh di permukaan tubuh mereka terus-menerus diserang, dan bahkan jika ada pertahanan, mereka masih akan menderita luka dalam. Selain terus-menerus terkurasnya kekuatan mereka karena bertarung dengan kekuatan penuh, kidan darah di tubuh raja naga juga menjadi semakin tidak stabil. Jika kidan darah tidak stabil, kekuatan yang dilepaskan akan tidak stabil, dan belenggu di sekitar Luan terlebih lagi. Namun, ketidakstabilan ini tidak berarti bahwa kekuatan belenggu tersebut akan melemah, bahkan mungkin menjadi lebih kuat. Delapan raja naga yang tidak bisa mengendalikan kekuatan belenggu seringkali membiarkan kekuatan belenggu tiba-tiba menjadi lebih kuat, hampir menghancurkan Luan sampai mati. Permukaan tubuh Luan rusak dan mengeluarkan banyak darah karena tekanan. Untungnya, dia memiliki perlindungan imperial dragonborn, yang melindungi kepalanya dari kerusakan akibat tekanan. Kekuatannya terlalu kuat, Luan tidak bisa mengeluarkan ramuan abadi dari cincin dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia hanya bisa menahannya dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Dan menurutnya, peluang untuk melarikan diri semakin dekat. Jika persepsinya tidak salah, kekuatan empat raja naga telah menghilang dari belenggu. Itu benar, awalnya kekuatan delapan raja naga telah bergabung bersama untuk menekannya, yang berarti ada delapan jenis kekuatan atribut garis keturunan di ruang belenggu ini. Namun, dalam persepsi Luan, hanya tersisa empat jenis, dan empat lainnya telah menghilang dengan cepat. Memang benar demikian, delapan raja naga adalah kekuatan utama yang menyerang dari luar. Pada awalnya, mereka masih dapat menyisihkan sebagian kecil dari kekuatan mereka untuk membelenggu Luan, tapi bagaimanapun juga, perhatian mereka akan tetap terganggu dan tidak dapat memisahkan tangan dan kaki mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, delapan raja naga, raja naga perobek surga, raja naga merah, dan raja naga penentang surga telah menarik diri, dan bahkan lebih bebas untuk bertarung. Namun meski begitu, situasi saat ini masih belum optimis. Kecepatan mereka berlari ke depan tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan binatang mistis ini berputar ke depan untuk menghalangi mereka. Meski posisi mereka memang sangat jauh, pada kenyataannya mereka tidak menerobos pengepungan sama sekali, hanya saja semua makhluk mistis itu bergerak bersama. Meskipun delapan raja naga telah membunuh banyak binatang mistis, dan binatang mistis yang hirup pikuk ini juga telah membunuh banyak dari mereka, masalahnya adalah empat puluh sisa megalosaurus juga semakin terluka. Saat ini, sudah ada hampir sepuluh megalosaurus, dan sudah sangat sulit untuk mempertahankan pertahanan di sekitar tubuh mereka. Begitu mereka terekspos, itu berarti situasinya akan memburuk, dan bahkan energi kematian di ruang kacau dapat mempengaruhi mereka. Mereka harus meningkatkan kekuatan mereka untuk menerobos pengepungan. Mengaum. Delapan raja naga meraum dengan ganas, dan sepertinya mereka meneriakkan sesuatu. Dan setelah mendengar auman delapan raja naga, keempat raja naga yang masih membelenggu Luan gemetar, dan segera meraum juga, dan mulai bertarung maju dengan sekuat tenaga tanpa ada keraguan. Luan juga mendengar auman delapan raja naga, tapi dia tidak bisa memahami bahasa raja naga. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menekan ki dan darah di tubuhnya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri kapan saja, dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa tekanan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Itu benar, itu kosong, itu benar-benar hilang. Tubuh Luan segera bergetar, matanya menjadi dingin, dan dia segera melepaskan semua kekuatan di tubuhnya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Suatu hari sebelum mereka datang ke sini, Liu Yi telah melakukan simulasi situasi dengannya. Liu Yi percaya bahwa setelah Deadkin tiba, para naga akan menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi Luan, dan selama pertempuran, kekuatan perlindungan secara bertahap akan melemah, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Tapi ada satu pengecualian, yaitu kekuatan itu akan hilang dalam sekejap. Jika ini terjadi, itu berarti para naga akan membunuh Luan. Penilaian Liu Yi adalah bahwa dalam menghadapi pelarian tanpa harapan, para naga kemungkinan besar akan melampiaskan kemarahan mereka pada Luan, membunuhnya, dan mengambil tulang naga. Namun, kenyataannya adalah Liu Yi menebak separuh alasannya, dan separuh lainnya berada di Auman VIII Raja Naga. Keluarkan tulang naga, serap ke dalam tubuh, dan dapatkan kekuatan Kaisar Megalosaurus, dan masih ada peluang untuk keluar. Benar, kesalahan besar Liu Yi adalah tidak mempertimbangkan hal ini. Biarpun dia sudah mempertimbangkan kemungkinan dari sudut pandang naga, dia tidak mempertimbangkan kemungkinan ini sama sekali. Dan kemungkinan ini berakibat fatal bagi Luan. Tapi untungnya, Liu Yi sudah memberitahu Luan bahwa begitu kekuatan belenggu tiba-tiba menghilang, dia harus segera melarikan diri tanpa ragu-ragu. Luan juga mendengarkan saran Liu Yi, dan segera, kekuatan gelap dari ketiadaan di sekitarnya melonjak dari tubuhnya, menyebar ke ruang kacau di sekitarnya. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Beberapa sosok manusia tiba-tiba muncul di sekitar delapan Raja Naga. 3025 Benar sekali, beberapa sosok tiba-tiba muncul di tepi naga yang sadar, sangat dekat dengan Megalosaurus ini. Manusia-manusia ini sangat kuat. Ketika delapan Raja Naga dan Megalosaurus lainnya yang sadar melihat sosok manusia ini, tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka dipenuhi amarah yang luar biasa. Mereka bahkan mengaum. Mengaum. Manusia. Memang benar manusialah yang sedang mempermainkannya. Manusia pasti berada di pihak Luan. Baru saja, Luan berkata bahwa mereka bukan bangsanya. Sekarang setelah ada bukti yang tak terbantahkan, mereka benar-benar mempercayai omong kosong Luan. Semua Megalosaurus yang sadar sangat marah, bahkan melampaui batas kemampuan mereka. Raja Naga yang hendak menyerang Luan tidak ragu-ragu. Mereka segera menghantamkan cakar naga mereka dengan kekuatan petir yang menakutkan ke arah Luan. Sekarang, ini adalah kompetisi waktu. Mana yang lebih cepat? Kecepatan cakar naga atau kecepatan transfer ruang stabil Luan? Namun kecepatan kedua belah pihak belum bisa terjawab, karena masih ada kekuatan lain yang lebih cepat. Ketika orang-orang ini muncul, kekuatan yang telah terkumpul sejak lama meledak pada saat yang bersamaan. Mereka berkoordinasi dari berbagai arah dan menyerang dalam satu arah. Dan ke arah inilah Luan berada. Dalam sekejap, beberapa kekuatan kematian yang sangat menakutkan menembus ruang yang kacau. Kecepatan serangan ini sangat cepat bahkan di mata delapan Raja Naga, mereka melintas. Ketika delapan Raja Naga menyadari bahwa serangan ini tidak ditujukan pada mereka, melainkan pada Luan, semuanya ditujukan pada Luan. Trik macam apa ini? Mungkinkah ini akan membantu mereka menyelamatkan Luan? Untuk sesaat, kedelapan Raja Naga tidak tahu apa yang orang-orang ini coba lakukan. Namun, dalam ribuan tahun hidup mereka, mereka secara naluriah tahu bahwa apapun yang ingin dilakukan musuh, itu pasti sesuatu yang merugikan mereka. Karena itu, selama itu adalah rencana musuh, mereka pasti akan menghancurkannya. Oleh karena itu, Raja Naga ini segera berubah pikiran. Mereka tidak hanya secara paksa mengubah cakar naga yang ditujukan ke Luan, tetapi bahkan Raja Naga lainnya juga dengan paksa mengubah arah mereka untuk melawan kekuatan kematian ini. Kemudian, Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi dalam jarak seribu kaki dari lokasi Luan. Dampak mengerikan itu menekan kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh monster lain dan menyapu kekejauhan. Namun, Raja Naga terlalu kuat. Bahkan jika mereka mengubah arah kekuatan mereka di saat-saat terakhir, mereka masih mampu melawan kekuatan kematian yang telah terakumulasi sejak lama. Terlebih lagi, tubuh mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan kematian. Tapi karena ini, mereka benar-benar kehilangan kendali atas Luan. Belenggu di sekitar Luan telah menghilang. Bahkan jika Raja Naga dengan paksa memblokir serangan ini, mereka hanya bisa menghindari serangan langsung. Kekuatan dampak dari serangan ini masih menyapu celah cakar naga, tapi dibandingkan dengan serangan sebenarnya, sudah ada perbedaan besar. Apakah Luan berhasil melarikan diri? Bukan. Tubuh Luan sepenuhnya diliputi oleh kekuatan kematian yang kejam dan kacau, yang langsung bersentuhan dengan tubuhnya. Dia hampir saja berteleportasi. Bahkan kekuatan maut mungkin tidak bisa menghentikannya. Yang benar-benar menghentikan Luan bukanlah kekuatan maut, juga bukan kekuatan tumbukan yang kacau. Itu adalah kekuatan luar angkasa yang terkandung di dalamnya. Itu benar. Serangan tadi juga bercampur dengan kekuatan luar angkasa yang kuat. Itu dengan paksa mengganggu peraturan yang baru saja dia buat di sekitarnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Bukan saja dia tidak bisa bergerak sekarang, tapi dia juga tidak bisa bergerak nanti. Ini rumit. Luan mengerutkan kening. Dia secara alami mengingat apa yang dikatakan Fuyu. Deadkin telah mempelajari kekuatan luar angkasa dari klan bintang menyebar, tapi dia tidak menyangka orang-orang ini begitu mahir dalam kekuatan luar angkasa. Penerapannya jelas di luar imajinasi Luan. Bagaimanapun juga, Deadkin telah menguasai kekuatan luar angkasa, yang berarti mereka bisa saling belajar dan mengumpulkan pengalaman. Hingga saat ini, Luan belum pernah bertarung dengan siapapun yang memiliki kekuatan luar angkasa yang kuat. Kurangnya pengalaman membuat Luan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap situasi dihadapannya. Cara paling langsung yang bisa dia pikirkan adalah dengan mengusir paksa kekuatan luar angkasa di sekitarnya, lalu menstabilkan aturan dan bergerak. Namun, masalahnya sekarang adalah kekuatan luar angkasa di sekitarnya terlalu kejam. Dengan kekuatan Luan, belum lagi menstabilkan ruang, bahkan melindungi dirinya sendiri pun menjadi masalah besar. Dalam situasi di mana dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak dapat mengandalkan kekuatan luar angkasa untuk membalikkan keadaan secara paksa. Deep Eyes tidak mungkin bertahan dalam lingkungan seperti itu. Luan mengertakkan gigi dan segera es hitam muncul di sekelilingnya, dengan paksa membentuk pengepungan di sekelilingnya. Setelah es hitam muncul, kekuatan luar angkasa di sekitar es hitam mulai pulih dengan cepat, tapi tetap tidak berguna. Ledakan. Retakan. Dampak ledakannya saja sudah menyebabkan es hitam meledak dalam sekejap. Es hitam yang panjangnya ratusan kaki segera menyusut menjadi kurang dari 10 kaki. Lebih penting lagi, es hitam itu langsung terhempas, yang juga berarti posisi Luan telah dipindahkan dengan paksa. Pembalikan ruang juga membutuhkan waktu. Itu sama dengan ruang kacau yang kembali ke ruang nyata. Itu tidak terjadi secara instan. Faktanya, waktu yang dibutuhkan sangat singkat, namun meski begitu, Luan tidak punya waktu sama sekali. Ledakan. Es hitam itu meledak sepenuhnya. Bahkan jika Luan dengan gila-gilaan melepaskan kekuatannya untuk mengisinya kembali, itu sama sekali tidak mungkin. Uh! Luan memuntahkan setegup darah. Lautan kesadarannya berada dalam kekacauan, menyebabkan indranya menjadi kacau dan dia merasa sangat pusing. Dia menggunakan teknik roh primordial penyembunyian cahaya untuk secara paksa menstabilkan lautan kesadarannya, memungkinkan dia dengan cepat memulihkan kesadaran ilahinya. Kalau tidak, sedikit waktu saja sudah cukup untuk membunuhnya. Apakah itu keputusan Luan atau Liu Yi? Ini adalah situasi yang tidak pernah mereka pikirkan. Terlebih lagi, ini adalah situasi yang lebih berbahaya dari perkiraan mereka. Setelah Luan memaksakan dirinya untuk bangun, dia masih tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kekuatannya, dia sangat jauh dari Wang Yang Cheng dan Suhe, belum lagi Raja Naga. Wang Yang Cheng dan Suhe bahkan tidak mampu melawan Megalosaurus level 9 yang sedikit lebih kuat, apalagi Raja Naga. Dia tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pertempuran tingkat ini. Luan hanya bisa dengan putus asa melepaskan es hitam itu. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Sisanya diserahkan kepada Tian Yi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu kesempatan dan memanfaatkannya untuk melarikan diri. Beberapa orang di sekitar Naga tidak menghilang setelah serangan pertama mereka gagal. Sebaliknya, mereka mulai menyerang terus-menerus. Orang-orang dari klan kematian yang mengendalikan kekuatan kematian, meskipun kekuatan mereka tidak sekuat Raja Naga, setidaknya mereka memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Raja Naga. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih lemah, atribut mereka dapat mengimbanginya. Orang-orang ini menggunakan kekuatan maut untuk terus menyerang di sekitar Naga. Hal ini benar-benar menimbulkan gangguan yang serius pada Megalosaurus tersebut. Terutama di bawah serangan gila dari binatang aneh lainnya, begitu lapisan pertahanan tertentu di permukaan tubuh mereka rusak dan mereka bersentuhan dengan cahaya darah, itu akan menjadi bencana yang sangat serius. Lebih penting lagi, bahkan delapan Raja Naga tidak dapat melakukan apapun terhadap orang-orang ini. Meskipun orang-orang ini muncul di tepi medan perang, ada binatang aneh lainnya di sekitar mereka. Begitu Raja Naga melancarkan serangan, binatang aneh ini akan mati-matian menerkam untuk menghentikannya. Mereka tidak dapat secara langsung membahayakan manusia tersebut. Bahkan binatang aneh yang menyerang dari jauh tidak akan menyerang manusia tersebut dan dengan sengaja menghindarinya. Untungnya bagi Luan, karena ini, para naga benar-benar berubah pikiran dan mulai melepaskan kekuatan mereka untuk melindungi Luan, takut dia akan tersapu oleh kekuatan orang-orang ini. Lagipula, termasuk delapan Raja Naga, mereka tidak tahu apa itu klan kematian. Ketika mereka melihat manusia, mereka sangat yakin bahwa mereka bersekongkol dengan Luan. Kekuatan pelindung di sekelilingnya muncul kembali dan benar-benar menyelamatkan Luan dari ledakan. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyelamatkan nyawanya. Namun, di saat yang sama, Raja Naga tidak hanya melindunginya tetapi juga memenjarakannya. Sama seperti sebelumnya, mereka dengan tegas menekan Luan dan tidak memberinya kesempatan. Tak hanya sudut mulutnya, seluruh tubuh Luan pun berlumuran darah. Namun, rasa sakit yang luar biasa tidak mempengaruhi pikirannya. Dia sekarang sangat tenang dan matanya sangat gelap. Pupil matanya benar-benar merah. Meskipun dia terengah-engah, lautan kesadarannya sangat jernih. Dia tahu jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi semakin berbahaya. Tidak peduli apa, dia harus mengubah situasinya sekarang. Jadi, Luan membuka mulutnya. Luan membuka mulutnya dan berteriak sekuat tenaga, tujuan mereka adalah menangkapku. Biarkan aku pergi dan mereka akan segera mundur. 3026. Raungan Luan sangat lemah dibandingkan dengan ledakan di sekitarnya, tapi delapan Raja Naga mendengarnya dengan jelas. Delapan Raja Naga sangat kuat, dan mereka dapat dengan jelas mendengar auman Luan. Lebih penting lagi, selain Luan, tidak ada binatang mistik lainnya yang bisa berbicara bahasa manusia dalam situasi seperti ini. Mendengar itu, delapan Raja Naga jelas tercengang. Mereka bertiga segera menoleh untuk melihat Luan. Mereka datang untuk menangkap Luan. Mengapa mereka ingin menangkapmu? Raja Naga Tiangang segera bertanya. Sangat sulit untuk dijelaskan. Luan dengan cepat berkata, Sederhananya, saya memiliki sesuatu yang mereka inginkan di organisasi saya, dan itu sama pentingnya dengan tulang Naga Kekaisaran yang Anda inginkan. Luan tidak mengatakan bahwa pihak lain ingin membunuhnya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa mereka ingin menangkapnya, karena kedua hal ini memiliki arti yang sangat berbeda. Jika pihak lain ingin membunuhnya, Naga kemungkinan besar akan berhenti dengan paksa dan mendiskusikan masalah ini dengan pihak lain. Namun, lain halnya jika mereka ingin menangkapnya. Remis penangkapannya adalah untuk memastikan bahwa Luan masih hidup. Hal ini akan menghilangkan kemungkinan negosiasi antara kedua pihak. Meskipun orang-orang ini sepertinya tidak ingin membiarkan Luan hidup, kedelapan Raja Naga tidak bisa berpikir terlalu banyak dalam situasi kritis seperti ini. Apakah yang kamu katakan itu benar? Raja Naga Azure meraung dengan marah. Benar sekali. Luan segera berteriak, mereka hanya ingin menangkapku dan memaksa aliansi APS untuk menyerahkan barang itu. Selama kamu melepaskanku, setidaknya orang-orang ini akan pergi. Adapun binatang mistik lainnya, mereka tidak akan bisa mengepungu bahkan jika mereka menginginkannya. Mendengar teriakan Luan, ekspresi kedelapan Raja Naga menjadi sangat serius. Situasi saat ini terlalu berbahaya. Faktanya, bahkan tanpa beberapa manusia ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari pengepungan. Namun, setidaknya peluangnya masih kecil. Namun, dengan adanya sedikit manusia, mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kemungkinan besar mereka semua pada akhirnya akan mati di sini. Begitu mereka semua mati di sini, itu setara dengan hilangnya sebagian besar Megalosaurus level 9. Sebagai penguasa semua binatang mistik, status naga akan turun ke level yang sama dengan rastra atas. Untuk mencegah naga kembali lagi, binatang mistik lainnya kemungkinan besar akan bergabung untuk melenyapkan naga. Biarpun binatang aneh itu tidak bergerak, manusia pasti akan kembali. Dalam waktu singkat, delapan Raja Naga sama sekali tidak dapat menentukan apakah perkataan Luan itu benar atau salah. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka akan melangkah ke dalam jurang maut. Mereka hanya bisa berpikir dari sudut pandang naga, dan karena itu, mereka terpaksa membuat pilihan. Lalu kenapa aku tidak bisa menyerahkanmu saja pada mereka? Raja Naga Langit terbakar segera bertanya. Jika aku menyerahkannya kepada mereka, aku pasti akan mati, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan tulang naga kekaisaran. Luan berteriak, kamu tidak memahami temperamen mereka. Mereka tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Kamu bisa mengetahuinya dari situasi saat ini. Fakta bahwa mereka mengetahui kesepakatan kita hari ini tetapi tidak bernegosiasi dengan Anda adalah bukti yang cukup. Mendengar kata-kata Luan, ekspresi delapan Raja Naga menjadi lebih serius. Waktu hampir habis. Lepaskan Luan. Kedelapan Raja Naga tampak geram dan buas saat mereka meraung, kami bahkan tidak bisa menyerang, jadi bagaimana kami bisa melepaskanmu? Kurangi kekuatan di sekitarku sebesar 30%, dan aku akan bisa pergi sendiri. Luan segera berteriak. Setelah mendengar kata-kata Luan, delapan Raja Naga gemetar hebat. Seperti yang diharapkan. Di dataran api suci, ketika Luan menghilang ke udara, mereka sudah menduga bahwa Luan kemungkinan besar melarikan diri menggunakan kekuatan ruang. Meskipun kesimpulan ini sangat sulit dipercaya, itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Bagaimanapun juga, berita bahwa Luan telah pergi ke suku bintang penyebaran bukanlah rahasia. Suku bintang menyebar adalah suku yang misterius dan kuno, jadi tidak sulit untuk menerima bahwa mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Kamu tidak bisa membawa kami pergi. Delapan Raja Naga bertanya lagi. Aku tidak sekuat itu. Luan segera berkata, kalau tidak, aku pasti sudah kabur sendiri sekarang. Delapan Raja Naga mengertakkan gigi. Saat ini, suara keras lainnya datang dari jauh. Ledakan. Mengaum. Megalosaurus mengeluarkan tangisan yang panjang dan tragis. Tubuhnya langsung terkena energi kematian manusia, dan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Meski penampilannya tidak banyak berubah, ia berada di ambang kematian dalam sekejap. Tubuhnya bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya untuk terbang di langit, dan jatuh ke tanah. Tidak hanya itu, tiga manusia sudah bergegas menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli dengan delapan Raja Naga. Target mereka memang Luan, dan mata mereka telah berubah menjadi merah darah. Mereka bergegas. Tidak hanya ketiga orang ini yang bergegas, tetapi juga banyak binatang buas yang hirup pikup di sekitarnya. Binatang buas ini sepenuhnya mengikuti sosok ketiga orang itu dengan kecepatan penuh, dan mereka menyerang ke depan dengan kecepatan penuh sambil menahan serangan delapan Raja Naga tanpa mempedulikan nyawa mereka. Dengan cara ini, jangkauannya dikurangi secara paksa, dan tubuh besar Raja Naga dibatasi oleh tubuh besar monster tingkat sembilan lainnya. Begitu mereka dibatasi, sangat sulit bagi mereka untuk memperhatikan sosok kecil Culi dan manusia, dan mereka menjadi sangat berbahaya. Mereka harus membiarkan manusia ini melarikan diri. Biarkan dia pergi. Delapan Raja Naga akhirnya mengendurkan mulut mereka dan berteriak dengan tegas. Mendengar ini, Raja Naga Azure yang mengendalikan Luan segera mengurangi kekuatan yang menekan Luan hampir 50%. Meski begitu, ia masih mampu menahan dampak dari dunia luar. Luan, yang tekanan di sekitarnya tiba-tiba berkurang setengahnya, segera melepaskan kekuatan di tubuhnya. Dia tidak bergerak, dan ruangnya cukup stabil untuk dia bergeser. Namun, jika Raja Naga mengendurkan kekuatannya, Luan juga membutuhkan waktu untuk menggunakan kekuatannya. Di antara tiga manusia yang bergegas, dua di antaranya mengambil tindakan untuk menyelesaikan semua masalah di sepanjang jalan, dan mengawal yang lainnya. Ini berarti orang tersebut bahkan tidak perlu bergerak. Kecepatannya telah mencapai batasnya, dan dia bergegas menuju Luan secepat mungkin. Kali ini, masih ada kompetisi yang kecepatannya lebih cepat. Namun, yang berbeda dari sebelumnya adalah hasilnya sulit diprediksi, namun kali ini Luan jelas diuntungkan. Orang ini harus terbang, dan dia masih dirugikan dalam hal kecepatan. Dia takut dia tidak akan bisa menghentikan kepergian Luan. Karena itu, orang tersebut segera bergerak, dan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, lampu merah tua muncul, dan bergegas menuju lokasi Luan. Kecepatannya sangat cepat, dan diameternya sangat sempit, bahkan tidak sampai 10 kaki, dan tidak memiliki aura yang kuat. Karena itu, serangan merah tua sama sekali tidak terdeteksi oleh delapan raja naga, dan langsung mengarah ke Luan. Dengan kekuatan Luan, dia secara alami tidak memenuhi syarat untuk mendeteksi keberadaan serangan ini. Dia menstabilkan ruang di sekitarnya dengan kecepatan penuh. Selama dia diberi lebih banyak waktu, dia akan berhasil berpindah posisi. Berdengung. Energi merah tua itu terlalu cepat, dan langsung menuju ke Luan. 10 ribu kaki. 100 kaki. 10 kaki. Akhirnya, ketika jaraknya hanya 10 kaki, sosok Luan menghilang. Dalam kehampaan hitam yang terbentuk di sekelilingnya, sosok Luan langsung menghilang ke dalamnya, dan dia benar-benar menghilang dari dunia ini, tidak ada lagi. Auranya telah hilang sepenuhnya, dan sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Melihat pemandangan ini, orang yang terbang dengan kecepatan penuh memiliki sepasang mata merah darah, dan alisnya terkatup rapat. Dia jelas tidak puas, tapi itu saja. Orang ini tidak putus asa. Saat sosok Luan menghilang, energi merah tua segera mencapai kehampaan di atas kehampaan gelap, dan menyelimutinya. Bang. Saat energi merah tua menutupinya, pemandangan menakjubkan muncul. Secara logika, dengan kekuatan orang ini, serangannya seharusnya dapat dengan mudah menghancurkan energi kosong tersebut. Namun, yang mengejutkan adalah energi kekosongan tersebut tidak hilang sama sekali. Sebaliknya, seolah-olah ia telah dibekukan di tempatnya, dipenjarakan secara paksa di tempatnya, tidak dapat menghilang. Namun, pada saat ini, orang ini berada sekitar 2000 kaki dari energi hampa. Posisi awal Luan berada di bawah perlindungan Raja Naga. Jika Raja Naga bergerak sedikit, mereka akan dengan paksa menghentikan kekuatan ini. Itu adalah kebenarannya. Tubuh Raksasa Raja Naga bergerak di tengah pertempuran. Mereka segera memutus energi merah tua dan dengan paksa menghantam energi kosong, menghancurkannya. Itu berarti orang ini tidak bisa menggunakan energi hampa untuk memaksa masuk dan mengejar Luan. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Di dataran di delapan benua kuno. Di dataran tak berujung, angin sepoi-sepoi dan matahari cerah. Hanya ada sedikit awan di langit, dan matahari bersinar di tanah. Semuanya damai. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari udara tipis di atas rumput. Semuanya terjadi tanpa peringatan apapun. Dia terhuyung dan berdiri di atas rumput, hampir terjatuh. Itu adalah Luan. Uhuk-uhuk. Dia tidak bisa menahan batuk darah yang disemprotkan ke rumput di tanah. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga mengendalikan Ki dan darah di tubuhnya. Dia juga mengerahkan Ki abadi untuk membantu mempercepat penyembuhan luka-lukanya. Dia akhirnya lolos. Luan menghela nafas lega. Pertarungan barusan bukanlah lelucon, dan itu bukanlah level yang bisa dia ikuti. Entah itu naga atau klan kematian, mereka bukanlah lawan yang bisa dia hadapi. Semuanya terlalu berbahaya. Berdiri di dataran yang damai, Luan bahkan merasa seperti selamat dari bencana. Namun, karena dia telah melarikan diri, tidak perlu meminum pil abadi lagi. Luan berdiri di tanah dan berusaha sekuat tenaga untuk pulih. Namun, hal aneh kembali terjadi. Hanya dalam tiga tarikan nafas, luka Luan tidak kunjung membaik. Tiba-tiba, Luan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia segera bergegas maju tanpa ragu-ragu. Saat Luan bergegas ke depan, sosok dengan mata merah darah muncul dari udara. Posisi di mana sosok ini muncul persis sama dengan tempat Luan muncul. 3027. Di tengah delapan benua kuno terdapat puncak tertinggi di dunia, Gunung Dewa Langit. Dewa Langit sedang duduk bersila di titik tertinggi Gunung Dewa Langit. Matanya sepertinya bisa melihat semuanya saat dia melihat ke arah selatan. Pada saat ini, beberapa murid berkumpul di halaman di bawah batu raksasanya, berkultivasi di bawah kaki Dewa Surga. Murid-murid ini menatap mata serius Dewa Surga dan merasa curiga. Baru saja, Dewa Surga tiba-tiba membuka matanya dan berbalik untuk melihat ke arah selatan. Tindakan mendadak ini membuat semua orang bingung. Mereka tahu sesuatu pasti telah terjadi, tetapi sebelum Dewa Surga mengalihkan pandangannya, tidak ada yang berani bertanya. Saat Dewa Langit membuka matanya adalah saat formasi klan kematian menyala di Ibu Kota Kerajaan Awan Selatan. Ibu Kota Kerajaan Southern Cloud tidak jauh dari Gunung Dewa Langit. Apalagi di delapan benua kuno, jaraknya sangat dekat, belum lagi keseluruhan bintangnya. Tidak ada sesuatu pun di dalam bintang yang dapat luput dari pandangan Dewa Langit, apalagi sesuatu yang begitu dekat. Jika Dewa Surga ingin ikut campur, anggota klan kematian ini tidak akan bisa hidup lebih dari sesaat. Mereka akan menghilang dari dunia ini dan menghilang ke udara. Namun, Dewa Surga tidak mengambil tindakan, dia juga tidak membiarkan murid-muridnya mengambil tindakan. Dia hanya menonton, menyaksikan semuanya terjadi. Apalagi saat melihat anggota deat klan mengejar anggota deat klan, matanya bergerak. Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar, dan lawannya adalah anggota klan kematian. Kali ini, apa yang bisa dilakukan Lu'uan untuk bertahan hidup? Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di dataran di delapan benua kuno. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Sudah lama sekali sejak Lu'uan ketakutan sampai-sampai semua bulu di tubuhnya berdiri. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas ke depan dan pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat ke belakang. Ketika dia berlari ke depan kurang dari dua zang, sosok yang lain sudah muncul. Lu'uan adalah guru surga tingkat 9. Semakin pendek waktu yang dia perlukan untuk bergegas ke depan, semakin tiba-tiba kemunculan orang di belakangnya. Faktanya, waktu yang dibutuhkan bahkan lebih singkat dari itu. Di mata orang lain, ini akan menjadi lebih mendadak. Jika Lu'uan tidak memiliki kemampuan merasakan ruang, dia tidak akan bisa merasakan kedatangan orang ini. Untungnya, dia hanya terhuyung beberapa langkah di awal. Setelah bergegas maju sejauh dua zang, dia berada sekitar empat zang dari orang ini. Tapi empat puluh kaki, apakah itu benar-benar berat bagi elit tingkat surga? Mata Dedkin dipenuhi dengan cahaya berdarah. Meskipun Lu'uan baru saja menutup alam dewa iblis, dia segera membukanya kembali karena kegugupannya. Matanya juga dipenuhi cahaya berdarah. Mata mereka bertemu, dan kedua belah pihak saling menatap. Orang-orang dari klan kematian. Hati Lu'uan semakin menegang. Dia tidak pernah menyangka kalau Dedkin akan tiba-tiba muncul. Bagaimana pihak lain bisa mengejar ketinggalan. Seseorang harus tahu bahwa dia tidak menggunakan susunan teleportasi, tetapi langsung berteleportasi. Mungkin Lu'uan bisa mengetahuinya, tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk membuang-buang waktu memikirkan hal-hal ini. Dia harus memikirkan cara melarikan diri. Kekuatan orang ini jauh melebihi miliknya, dan dia juga memiliki kekuatan kematian. Tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Lu'uan selalu sadar diri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah lari. Pergeseran lain. Saat ini, sebagian besar ruang di sekitarnya masih relatif stabil. Setidaknya, tidak terjadi terlalu banyak kekacauan yang sangat bermanfaat untuk perpindahannya. Segera, Lu'uan mengerahkan kekuatan ruang untuk bergerak. Dia tidak siap menyerang sama sekali. Namun, tidak peduli seberapa cepat Lu'uan mengerahkan kekuatannya, dia tidak secepat Dedkin. Dengan kesenjangan kekuatan yang sangat besar, bahkan jika Lu'uan mengerahkan kekuatannya terlebih dahulu, orang pertama yang menyelesaikan serangan kekuatannya adalah Dedkin. Dedkin langsung menamparnya dengan satu telapak tangan. Dalam sekejap, kekuatan kematian dan kekuatan ruang bergabung kembali dan meledak ke arah Lu'uan dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Empat puluh kaki, itu terlalu dekat. Ditambah dengan kekuatan pihak lain, kesenjangan antara alam surgawi dan guru surgawi tingkat delapan terlalu besar. Lu'uan bahkan tidak bisa melihat serangan pihak lain. Dia, yang tidak dapat melihat apapun, masih melepaskan sepenuhnya kekuatan ruang, berfantasi tentang memusatkan kekuatannya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia tidak mengerahkan kekuatan apapun untuk bertahan sama sekali. Pilihan Lu'uan benar. Dengan kekuatannya, dia tidak memenuhi syarat untuk bertahan sama sekali. Tapi, dia juga tidak memenuhi syarat untuk melarikan diri. Ledakan. Tubuh Lu'uan langsung terkena kekuatan yang menakutkan. Seluruh tubuhnya dan kekuatan yang dilepaskannya segera runtuh. Sosoknya terbang dan tanpa sadar berputar di udara. Di saat yang sama, kekuatan setelah mengenai Lu'uan tidak hilang. Kekuatan luar angkasa segera menyebar dan menyebar dengan cepat di ruang sekitar lebih dari 10.000 kaki. Bahkan jika ruang di sekitarnya meledak menjadi ruang kacau karena kekuatan Dedkin, kekuatan ruang Dedkin telah memenuhi ruang kacau tersebut, menyebabkan gangguan parah. Bahkan setelah kekuatannya melemah, itu tidak dapat mengembalikan tatanan ruang sebenarnya. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Suara mendesing. Setelah terbang sejauh 4.000 kaki penuh, Lu'uan memaksa dirinya untuk bangun. Dia menggunakan kekuatannya untuk menstabilkan tubuhnya dan memaksa dirinya untuk berhenti. Dia segera merasakan perubahan pada ruang di sekitarnya, namun hal pertama yang dia lakukan bukanlah melarikan diri setelah dipukul, melainkan segera membuka cincin luar angkasa dan dengan paksa mengeluarkan pil abadi dan menelannya. Melarikan diri? Sama sekali tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dengan kecepatan lawan dan penguasaan ruang, mengejarnya semudah permainan anak-anak. Di saat yang sama, Lu'uan, yang telah menelan pil abadi, menemukan sosok lawannya menghilang lagi. Setelah penglihatan dan persepsinya tidak dapat mendeteksinya sama sekali, dia mengerahkan kekuatannya untuk bertahan dan berteriak, apakah Li'han mengizinkanmu melakukan ini? Ledakan. Terjadi ledakan keras, dan tubuh Lu'uan bergetar hebat, tapi dia tidak mundur sama sekali. Kekuatannya meledak di tanah jauh, dan suaranya menggetarkan jiwa. Dekin berdiri kurang dari 6.000 kaki di depan Lu'uan, dan serangan baru saja melewati Lu'uan, dan Lu'uan tidak memenuhi syarat untuk mendeteksinya sama sekali. Hanya setelah ledakan keras dia tahu bahwa serangan itu telah berlalu. Lawannya jauh lebih kuat darinya, dan juga merupakan dekin terkuat yang pernah ditemui Lu'uan sejauh ini. Lu'uan perlahan-lahan menurunkan tangannya ke depan, memperlihatkan wajahnya. Matanya merah darah, dan wajahnya sangat serius. Dia sudah menahan keadaan pikirannya, yang cukup untuk menunjukkan seberapa besar tekanan yang dia alami saat ini. Ini bukanlah pertempuran sama sekali, melainkan pembantaian sepihak. Karena itu, Lu'uan tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, dan hanya bisa mencoba melarikan diri dengan cara lain. Satu-satunya cara yang terpikir olehnya dalam sekejap adalah memanggil nama Li'han. Li'han berkata bahwa statusnya lebih tinggi dari Fuyu di klan Hachiko. Jika ini masalahnya, seharusnya tidak ada seorang pun di deadkin yang tidak mengenal Li'han. Li'han ingin dia menyerah, jadi menyebutkan namanya seharusnya efektif. Sepertinya dia telah membuat taruhan yang tepat. Namun, Lu'uan tahu betul bahwa meskipun pihak lain telah berhenti, harapan untuk bertahan hidup masih tipis. Li'u Yi meramalkan bahwa sikap deadkin terhadapnya harus terbagi menjadi dua faksi, dan deadkin di depannya pasti berasal dari faksi yang ingin membunuhnya. Bagaimana membuat orang ini melepaskannya, atau bagaimana menciptakan peluang untuk melarikan diri, adalah masalah terbesarnya saat ini. Kalau tidak, dia akan tetap mati pada akhirnya. Kamu pasti kenal Li'han, kan? Saat ini, Lu'uan harus mengandalkan kekuatan harimau untuk bertahan hidup, dan berteriak dengan suara yang dalam, jangan bilang kamu bahkan tidak mengenalnya. Deadkin ini jelas tidak menyangka Lu'uan akan melakukan ini. Alis pria itu semakin rapat, dan matanya semakin dingin. Lu'uan kaget saat melihat ini. Mengapa niat membunuh pihak lain terhadapnya semakin besar? Mungkinkah pihak lain tidak mengenal Li'han? Atau mungkinkah Li'han berbohong padanya dan tidak memiliki status tinggi sama sekali? Lu'uan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak berani berbicara lagi karena takut salah menebak. Selama sosok pihak lain tidak menghilang, dia bisa menunggu. Ternyata Lu'uan benar dalam menunggu. Setelah empat tarikan napas penuh, Deadkin akhirnya berbicara. Membunuhmu adalah misiku, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Suara Deadkin itu sangat berat, dan dia berkata dengan dingin, juga, jangan panggil nama Jendral Li, atau aku akan membuatmu berharap kamu mati. 3028 Jendral Li Hati Lu'uan bergetar saat mendengar ini, tapi dia memaksakan dirinya untuk tidak mengungkapkannya. Li'han tidak pernah memberitahunya identitas dan status aslinya dalam ras roh, tapi dari nada hormat orang ini dan kata, umum, dia tahu. Li'han tidak menipunya, statusnya dalam perlombaan roh mungkin tidak rendah. Karena kamu mengenalnya, kamu harusnya tahu apa pendapatnya tentang aku. Lu'uan segera berteriak, dia tidak ingin membunuhku, apakah kamu akan melanggar perintahnya? Setelah kata-kata ini diucapkan, alis orang spirit Rache itu menegang, dan dia terdiam lagi. Itu efektif. Lu'uan memandang orang dari ras roh, dan rasa ilahi dari laut pengetahuannya berputar dengan liar, memikirkan kemungkinan dan tindakan pencegahan selanjutnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menang dengan bertarung, jadi dia hanya bisa mengandalkan kata-kata untuk membuat pihak lain melepaskannya. Ini adalah satu-satunya jalan keluarnya. Selama dia bisa bertahan, dia bisa membuat kebohongan untuk menipu pihak lain. Orang ini dengan dingin menatap Lu'uan, matanya dipenuhi niat membunuh. Faktanya, dia adalah satu-satunya orang yang dikirim sementara untuk misi ini. Benar, orang ini bukanlah salah satu dari sedikit orang yang ditempatkan di samping Ki, tetapi telah dipindahkan sementara selama tiga hari ini. Alasan perpindahan ini sangat sederhana, karena dia memiliki pemahaman yang kuat tentang energi spasial. Di dataran api suci, berita tentang hilangnya Lu'uan dan Yao dari serangan naga telah menyebar ke seluruh ras binatang eksotis, menyebabkan keributan. Sulit bagi orang-orang ras roh yang bersembunyi di bintang untuk tidak mengetahuinya. Begitu mereka menerima berita itu, mereka secara alami akan mengirimkannya kembali ke spirit Rache. Karena itu, ketika Li'han menemukan Lu'uan yang baru saja menerobos, dia tidak terkejut bahwa Lu'uan memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Meskipun spirit Rache dapat mempelajari dan mengendalikan energi spasial, energi semacam ini membutuhkan banyak bakat. Itu tidak berarti bahwa orang-orang ras roh di alam yang sama dapat mencapai ketinggian energi spasial yang sama. Sebaliknya, kesenjangan energi spasial sangat besar, dan orang-orang dari ras roh yang memiliki pemahaman kuat tentang energi spasial akan ditempatkan pada posisi penting. Untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam membunuh Lu'uan, ras roh secara khusus mengirimnya ke sini untuk mencegah Lu'uan melarikan diri. Di ibu kota kekaisaran-kekaisaran awan selatan, meskipun serangannya tidak mampu menghentikan kepergian Lu'uan, energi spasial kuat yang terkandung di dalamnya segera memperbaiki energi kosong yang disebabkan oleh hilangnya Lu'uan. Pada saat ini, kekuatan ketiadaan sebenarnya adalah kekuatan dan aturan spasial. Terlebih lagi, aturannya sama dengan dunia nyata. Tidak sulit untuk memahami isinya. Dia segera mengingat koordinat dalam energi hampa, jadi meskipun gerakan Raja Naga telah memotongnya, koordinat tersebut masih ada dalam pikirannya. Setelah Lu'uan melarikan diri, para naga tidak berguna bagi mereka. Faktanya, alasan mengapa mereka menyerang Lu'uan selama ini alih-alih menunggu binatang aneh itu hampir mati adalah karena mereka takut kurungan Raja Naga di Lu'uan akan melemah dan Lu'uan tiba-tiba melarikan diri. Harus diketahui bahwa jika seseorang tiba-tiba mengubah koordinat spasial di dunia nyata, akan sangat mudah untuk dihancurkan oleh kekuatan dunia nyata, apalagi kekuatan dalam pertempuran. Setelah koordinatnya dihapus, tidak ada yang tahu kemana Lu'uan pergi, dan pertempuran akan benar-benar gagal. Setelah menghafal koordinatnya, dia segera meninggalkan medan perang dengan kecepatan penuh dan tiba di ruang stabil di dunia luar. Bahkan orang ini tidak memiliki kemampuan Lu'uan untuk berteleportasi secara paksa di ruang yang kacau. Dia harus berada di ruang yang stabil untuk dapat berteleportasi. Itu juga karena dia tertunda selama tiga tarikan nafas. Untungnya, Lu'uan tidak berteleportasi lagi, tetapi tetap di sini untuk memulihkan diri. Melihat Lu'uan, dia menghela nafas lega. Meskipun Lu'uan ini memiliki bakat spasial yang kuat, dia tidak tahu apa-apa tentang penggunaan energi spasial. Dia masih terlalu muda. Namun, ekspresinya sekarang sangat dingin. Itu semua karena lihan yang disebutkan Lu'uan. Dalam perlombaan roh, tidak ada satu orang pun yang tidak menyukai lihan, tidak mengagumi lihan, dan dia tidak terkecuali. Terlepas dari apakah itu kebijaksanaan, bakat, kekuatan, temperamen, atau konsep, lihan adalah pemimpin mutlak dari ras roh. Lebih penting lagi, dia mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam perang dan memberikan kontribusi, memimpin spirit race menuju kemenangan berkali-kali. Kedudukannya sebagai seorang jenderal jelas bukan diperoleh berdasarkan identitasnya, tetapi karena kekuatan dan pengabdiannya yang berjasa. Di matanya, lihan adalah eksistensi seperti dewa, penuh dengan cahaya. Dan dalam perlombaan roh, bukan rahasia lagi bahwa lihan ingin Lu'uan tunduk. Karena hal inilah banyak orang ras roh merasakan permusuhan yang besar terhadap Lu'uan, terutama orang-orang dari ras roh. Secara logika, Lu'uan seharusnya menyerah, tapi lihan pasti bukan orang yang mengundangnya. Bahkan jika lihan mengundangnya, itu tidak masalah. Masalah yang paling penting adalah Lu'uan seharusnya segera kembali dan tidak menundanya berkali-kali. Mengakui nenek moyang seseorang adalah sama tidak peduli apa ras atau peradabannya. Tentu saja itu adalah hal yang wajar. Tapi setelah Lu'uan dengan jelas mengetahui garis keturunan dan identitasnya, dia masih tidak kembali ke ras roh dan bersikeras untuk tetap di sini untuk melayani klan Hachiko. Ini sungguh tidak masuk akal. Hal ini terutama terjadi ketika ras roh menerima kabar bahwa ibu Lu'uan, Luting, telah dibunuh oleh klan Hachiko untuk melindungi Lu'uan. Hal ini membuat mereka semakin marah terhadap Lu'uan. Untuk melayani seseorang yang telah membunuh ibunya, ini tidak masuk akal di mata ras roh. Menolak untuk mengakui leluhur dan menjadikan leluhur sebagai musuh adalah tindakan tidak setia. Tidak membalas dendam pada ibu adalah tindakan yang tidak berbakti. Menikahi seseorang dari klan yang sama yang telah membunuh ibunya adalah tindakan yang tidak benar. Tindakan mengakui seorang pembunuh sebagai ayahnya sendiri sungguh memalukan. Dan sejauh yang mereka tahu, semua ini karena seorang wanita, matriark muda klan Fu dari klan Hachiko, Fuyu. Eh, sangat menjijikan. Di mata ras roh, Lu'uan adalah sampah dari ujung kepala sampai ujung kaki, pengkhianat yang menjijikan. Mayoritas ras roh ingin Lu'uan dieksekusi. Mereka tidak ingin sampah seperti itu diserahkan kepada mereka. Namun Li'han berulang kali mencoba merekrutnya. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Jika bukan karena prestis Li'han yang tinggi, mereka tidak akan merasa jijik dan hanya akan semakin membenci Lu'uan. Jika tidak, reputasi Li'han pun akan sangat terpengaruh. Kenyataannya, banyak orang di Spirit Rache sudah tidak puas dengan tindakan Li'han. Karena itu, selama Lu'uan meninggal, Li'han tidak akan pernah membicarakan masalah ini lagi. Posisinya akan stabil dan dia akan bangkit kembali. Sebagai pengagum Li'han, meskipun dia harus menentang keinginan Li'han, dia tidak akan pernah membiarkan Lu'uan pergi hidup-hidup hari ini. Akan lebih baik jika Li'han tidak disebutkan. Sekarang setelah dia disebutkan, hal itu telah memicu kemarahan yang selama ini dia tekan. 6.000 kaki jauhnya, mata Lu'uan bergetar. Aura pembunuh lawannya meningkat. Oh tidak. Bahkan jika itu adalah Lu'uan, hatinya langsung menjadi dingin. Bahkan menyebut Li'han pun tidak ada gunanya. Dia benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan. Segera, Lu'uan memaksa dirinya untuk melepaskan kekuatan di tubuhnya. Dia ingin melepaskan es hitam di sekitarnya untuk menciptakan ruang yang stabil untuk berteleportasi. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan sukses hampir tidak ada di bawah kekuatan dan kecepatan serangan lawan, dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Pada saat ini, anggota spirit Rache di kejauhan meraung. Orang yang tidak setia dan tidak berbakti yang mengakui pencuri sebagai ayahnya, setiap orang berhak menghukum mereka. Orang itu meraung, dan bahkan wajahnya menjadi garang. Saat dia meraung, kekuatan di tubuhnya meledak lagi. Kali ini, kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kekuatan ini menyebabkan langit menjadi gelap seketika. Seolah-olah dunia terkena dampaknya. Bahkan sebelum dia bergerak, kekuatan ledakan dari dalam tubuhnya langsung menyapu ke arah Luan, menghancurkan es hitam yang baru saja dilepaskan Luan. Itu benar-benar meledak dan menghantam tubuh Luan dengan keras. Engah. Penglihatan Luan menjadi hitam. Dia tidak bisa mendeteksinya sama sekali dan tidak bisa bereaksi. Tubuhnya terbang mundur. Dengan satu gerakan, Luan hampir terluka parah. Dia berada di ambang kematian. Dan ini hanyalah ledakan kekuatan. Tidak ada cara untuk bertarung. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Mengaum. Anggota spirit Rache melepaskan seluruh kekuatannya. Kemarahannya bahkan meningkatkan kekuatannya. Matanya yang merah darah menatap Luan, yang terbang mundur, dan dia meraung, mati. Ledakan. Anggota spirit Rache bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia melewati udara dan langsung menuju Luan. Sudah berakhir. Biasanya, semuanya akan berakhir. Tapi, ternyata tidak. Saya menggunakan kiabadi di tubuhnya sebagai panduan untuk merangsang sebagian kekuatan Anda. Sebuah suara tiba-tiba berkata, giliranmu untuk menggunakan kekuatan. 3029 Di atas jurang di dataran, kekuatan kematian yang mengerikan meletus dari tubuh anggota Rasroh, dan cahaya merah darah menyelimuti dunia. Kali ini, anggota Rasroh sepenuhnya melepaskan kekuatan kematian di tubuhnya, dan tidak perlu lagi melepaskan kekuatan ruang. Karena kedua sisinya sangat dekat, dan ditambah dengan kekuatan ruang yang dilepaskan sebelumnya, dia dapat menjamin bahwa Luan tidak akan dapat menggunakan ruang untuk melarikan diri. Situasinya memang demikian, Luan bahkan tidak bisa bangun, apalagi melarikan diri. Pada saat ini, laut pengetahuan Luan pada dasarnya tertutup, dan terpaksa ditutup setelah mengalami pukulan berat. Namun untungnya, laut pengetahuannya sendiri tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah, dan masih utuh. Karena itu, Indra Ilahi Luan tidak dapat terhubung dengan tubuhnya, dan tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Ketika tubuhnya terbunuh, Divine Sense-nya pasti tidak akan bertahan. Sudah berakhir. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Di laut pengetahuan, Indra Ilahi Luan perlahan membuka matanya. Ini adalah salah satu kemampuannya, setelah pingsan, selama Divine Sense-nya tidak rusak, dia masih bisa bangun dan memiliki kesadaran diri. Tapi saat ini, mata Divine Sense Luan sangat serius, dia tahu betapa berbahayanya situasinya, kecuali pihak lain tiba-tiba menunjukkan belas kasihan dan pergi, dia pasti akan mati. Ia benar-benar tidak menyangka operasi ini akan begitu berbahaya. Luan jarang menyesali sesuatu, tapi sekarang dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu inilah akibatnya, dia tidak akan pernah datang untuk menyelamatkan orang. Nyawanya sendiri jauh lebih penting daripada nyawa 28 orang. Divine Sense dengan putus asa melepaskan Divine Sense menuju laut pengetahuannya, ingin memulihkan hubungan antara laut pengetahuan dan tubuhnya. Tapi luka di tubuhnya terlalu jelas, bahkan jika dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan Immortal Key, itu tidak akan bisa sembuh dalam sekejap. Pada saat dia bisa bangun, dia sudah mati berkali-kali. Bahkan jika Luan tidak menyerah, perasaan putus asa tidak bisa tidak muncul, meskipun itu hanya jejak. Divine Sense dengan panik mendesak Divine Sense-nya, tetapi hubungan dengan dunia luar seperti tembok yang tidak bisa dibuka. Apakah sudah berakhir? Dia, apakah dia benar-benar akan mati? Dia benar-benar tidak ingin mati. Dia tidak bisa membantu Fuyu sama sekali, dia tidak membalas dendam, dia tidak bisa terus mengurus keluarganya. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dia tidak ingin mati. Ah! Hampir dalam sekejap, Luan memikirkan hal-hal yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian Divine Sense origin-nya meledak dengan suara gemuruh. Jarang sekali Luan kehilangan ketenangannya. Bersamaan dengan suara gemuruh, ledakan keras tiba-tiba meletus. Gemuruh! Dinding itu tiba-tiba meledak. Benar sekali, dinding yang menghalangi lautan kesadaran dan menghalangi indera ketuhanan untuk terhubung dengan tubuh tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, ia hancur berkeping-keping dan menghilang tanpa jejak. Luan segera mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Ketika dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, tubuhnya bergetar hebat. Dia benar-benar tercengang. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Tidak! Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya bahkan telah melampaui batas yang dapat ditanggung oleh tubuhnya. Organ-organnya, pembulu darah, meridian, dan otot-ototnya semuanya berkembang pesat. Seolah-olah seluruh tubuhnya tiba-tiba membesar. Kekuatan ini jauh lebih besar dari kekuatan aslinya. Lebih penting lagi, itu bukan hanya tubuhnya. Ketika dinding lautan kesadarannya meledak, seberkas cahaya langsung melonjak ke lautan kesadarannya. Dalam sekejap, itu benar-benar menelan lautan kesadarannya dan terhubung erat dengan kesadaran ilahi. Perasaan ilahi ini bahkan lebih kuat daripada kekuatan yang tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Jika lautan kesadaran Luan tidak direkonstruksi dan diperluas sendiri, lautan itu akan jauh lebih kuat daripada lautan kesadaran guru surgawi tingkat 9 yang normal. Kalau tidak, ia akan langsung meledak dan pingsan lagi. Di tengah hirup ikut perasaan ketuhanan eksternal, lautan kesadaran Luan bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tapi pada akhirnya, ia menahannya dengan paksa. Cahaya indera ilahi ini berwarna emas. Kekuatan di dalam tubuhnya juga berwarna emas. Itu adalah kekuatan yang belum pernah dirasakan atau dilihat Luan sebelumnya. Dan kekuatan dari kekuatan ini sebenarnya secara langsung menekan kekuatan asli di dalam pembuluh darahnya. Dengan kata lain, saat ini, dia hanya bisa menggunakan kekuatan ini. Ledakan Kenyataannya, orang rasroh yang hirup ikut itu meledak dengan seluruh kekuatannya dan menyerang Luan dengan liar. Jarak 6.000 kaki terlalu dekat. Dia tidak ingin menggunakan serangan jarak jauh. Sebaliknya, dia ingin menggunakan tinjunya untuk membunuh penjahat seperti Luan dalam satu pukulan dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dalam sekejap, orang rasroh muncul di depan Luan, yang terbang mundur. Dia menarik lengan kanannya ke belakang dan meninju dengan seluruh kekuatannya, langsung ke arah wajah Luan. Mati! Dengan teriakan, tinju itu menyerang. Namun saat ini, perubahan aneh terjadi. Dalam sekejap, tubuh Luan yang awalnya tidak sadarkan diri dan terluka parah tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan hati orang spirit Rache bergetar. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus takuti. Di saat yang sama, Luan tiba-tiba membuka matanya. Mata emas! Hati orang spirit Rache bergetar saat dia melihat sepasang mata emas, benar-benar terpana. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia masih bisa memahami mata merah darah itu, tapi mengapa matanya berwarna emas? Mengapa warnanya emas? Dan Luan, yang tiba-tiba membuka matanya, segera mendapatkan kembali penglihatan dan indranya. Meskipun Luan tidak tahu apa yang telah terjadi dan tidak punya waktu untuk berpikir, tiba-tiba mendapatkan kekuatan sebesar itu seperti hadiah dari surga. Tidak peduli apa, dia harus segera menggunakannya untuk menyelesaikan krisis di depannya. Suara mendesing. Luan tiba-tiba menoleh, dan tinju orang rasroh itu meleset. Dia menghindarinya. Orang dari rasroh dan tubuh Luan bergetar, tetapi masalahnya adalah orang dari rasroh itu menyerang ke depan dengan kecepatan penuh tanpa menahan diri. Tinjunya meleset, tapi tubuhnya masih menyerang ke arah Luan. Tubuh Luan awalnya berputar mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang begitu menakutkan, kelembaman tubuhnya berkurang drastis. Dalam keadaan normal, Luan pasti bisa menggunakan momen ini untuk membunuh lawannya, tapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya sekarang. Dia hanya bisa dengan paksa mengangkat tangannya dan menggunakan momentum putaran untuk mengurangi sebagian dampaknya, sambil menggunakan tubuhnya untuk menahan dampaknya. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Karena Luan telah menghindari dan menangkis gaya tersebut, meskipun terlihat seperti tabrakan langsung, Astral terus menyerang ke depan setelah tabrakan tersebut. Luan, sebaliknya, terlempar ke dalam jurang dan dihempaskan secara diagonal. Luan mengertakan gigi dan dengan paksa menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk menstabilkan dirinya. Namun pada akhirnya, dia tidak mampu melakukannya. Dia terlempar ke dalam jurang. Gemuruh. Ledakan keras terdengar sekali lagi, hampir menyatu dengan ledakan sebelumnya. Orang rasroh yang menyerbu kekejauhan dengan paksa menggunakan kekuatan kematian untuk mengendalikan tubuhnya. Dia terbang sejauh 4.000 kaki sebelum berhenti, sekelilingnya dipenuhi dengan kekuatan kematian. Wajahnya jelas pucat, dampaknya barusan telah membuatnya sangat kesakitan. Darahnya bergolak, dan dadanya terasa sesak. Namun, cedera ini tidak serius, dan ia akan pulih dengan cepat. Dia segera berbalik dan melihat ke bawah ke jurang. Matanya berubah dari kemarahan menjadi keterkejutan dan keseriusan saat dia menatap dengan waspada pada sosok yang mencoba memanjat dari jurang. Benar, Luan berusaha sekuat tenaga untuk memanjat. Gerakannya kikuk, dan dia tidak memiliki ketangkasan yang dikagumi semua orang di sekte. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Kemunculan kekuatan eksternal yang tiba-tiba telah menyebabkan tubuhnya membesar. Jelas sekali bahwa dia tiba-tiba kembung dan merasa sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, kekuatan ini bukan miliknya. Meskipun dia terkejut bahwa dia bisa menggunakannya sesuai keinginannya, sulit baginya untuk terbiasa dengan kekuatan baru ini. Namun, saat ini, Luan sangat bahagia. Tidak peduli dari mana kekuatan ini berasal, itu telah menyelamatkan nyawanya. Jika dia terlambat sedetik pun, dia akan mati. Terlahir kembali setelah bencana, perasaan ini membuatnya bahagia dan bersemangat. Ah! Meskipun Luan tenang, dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia segera meraung untuk melampiaskan kegembiraannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Persatuan APS, Delapan Benua Kuno. Wan Air sedang bermain dengan Chuyue di pavilion di markas mereka. Luan telah berjanji kepada Patriark Suanyin bahwa dia tidak akan membiarkan Chuyue bergabung dengan Ice Fire Union. Jadi, Chuyue tidak ada hubungannya, jadi dia sering datang menemani Wan Air. Lebih penting lagi, Chuyue juga merupakan binatang mitos, binatang mitos laut dalam. Keduanya memiliki banyak topik untuk dibicarakan, dan mereka menjadi teman baik. Pada saat ini, Wan Air sedang memainkan sembilan lautan sitar, yang merupakan momen paling membahagiakan bagi Chuyue. Meskipun dia bisa kembali ke rumah, di luar sana terlalu kacau, jadi dia tidak bisa bermain di laut sesuka hatinya seperti sebelumnya. Setiap kali dia mendengar Wan Air memainkan sembilan lautan sitar, dia merasa seperti dia bisa mendengar suara sembilan lautan seolah-olah dia sedang berenang di sembilan lautan. Namun, ledakan. Chuyue terkejut. Dia membuka mata indahnya dan menatap Wan Air. Rupanya, Wan Air bermain terlalu keras, dan musiknya tiba-tiba berhenti. Namun, ini belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat Chuyue bingung. Apa yang salah? Chuyue segera menyadari bahwa wajah Wan Air tidak beres. Dia bergegas berdiri dan bertanya padanya dengan prihatin. Wan Air tidak menjawab. Dia hanya duduk diam, bahkan mempertahankan postur tubuhnya. Chuyue ketakutan. Saat dia hendak keluar dan menelpon seseorang, Wan Air akhirnya meletakkan tangannya. Aku, suara Wan Air terdengar manis, bahkan lebih manis daripada suara klan Suanyin. Namun, dia terdengar bingung. Saya mendengar, beberapa suara aneh. 3030. Ah! Di padang rumput, Auman Luan bergema di langit. Orang spirit Rache di langit bisa mendengarnya dengan jelas. Dia menatap Luan dengan serius. Dia bisa merasakan kekuatan meledak bersamaan dengan suaranya. Dia jelas bisa merasakan tekanannya. Kekuatan ini. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia telah bertarung dengan setiap anggota klan Hachiko. Ini jelas bukan aura yang dia rasakan. Dia telah jauh dari sungai astral selama 400 tahun, tapi dia belum pernah merasakan kekuatan seperti ini sebelumnya. Apa ini tadi? Tapi tidak peduli kekuatan macam apa itu, kekuatannya tidak dapat disangkal. Kekuatannya cukup untuk bersaing dengan miliknya. Lebih penting lagi, jika dia hanya memperoleh kekuatan, itu akan sia-sia karena akal sehatnya tidak dapat mengimbanginya. Dia memiliki kekuatan, tapi dia tidak bisa melihat atau merasakan gerakannya. Tidak ada bedanya dengan batu di tanah. Namun, dilihat dari reaksi Luan barusan, meskipun dia sedikit canggung, dia bisa melihat dengan jelas sosoknya. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan semacam ini bahkan dapat mempengaruhi perasaan ketuhanan. Bahkan perasaan ilahi pun bisa dilepaskan. Meski begitu, orang spirit Rache tidak punya niat untuk mundur. Sebaliknya, dia ingin membunuh Luan. Seseorang yang telah mengkhianati leluhurnya dan menganggap pencuri sebagai ayahnya tidak punya alasan untuk hidup. Lalu bagaimana jika dia memperoleh kekuatan besar? Kekuatan kematian adalah kekuatan terkuat. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah menguasai banyak teknik kematian dan pengalaman hidup dan mati selama ratusan tahun, dia pasti tidak akan kalah dari orang kikuk seperti itu. Di tanah, Auman Luan tidak berlangsung lama. Itu dengan cepat berhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan matanya menjadi semakin gelap. Cahaya kemasan hanya ada di matanya. Tidak bocor sama sekali. Luan tiba-tiba mengangkat tangannya. Saat orang rasroh terkejut dan mengira Luan akan menyerang, Luan meninju. Bang! Kekuatannya sangat kuat. Ruang di sekitarnya menjadi kacau, dan angin dari pukulan tersebut menyebabkan tanah meledak lagi. Luan tidak berhenti. Sebaliknya, dia terbang ke udara dan mulai melayangkan pukulan dan tendangan. Benar sekali, dia melakukan pukulan dan tendangan. Melihat ini, bahkan orang-orang spirit Rache yang berpengetahuan pun mengerutkan kening. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain. Namun, pihak lain sangat cerdas dan segera menyadari bahwa pihak lain melakukan ini untuk beradaptasi dengan kekuatan yang sangat besar. Ini adalah sesuatu yang dia temukan ketika dia menyadari bahwa gerakan Luan canggung, tidak stabil, dan tidak rapi pada awalnya. Kemudian, ketika dia perlahan-lahan mendapatkan kembali kendali atas gerakannya, dia sadar. Bocah ini sebenarnya tidak memandangnya sama sekali, dan mulai berkultivasi tepat di depannya. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan anak ini terus beradaptasi seperti ini. Dia segera membalik tangannya, meraum marah, dan menyerang dengan satu telapak tangan. Ledakan. Dalam sekejap, gelombang besar energi kematian muncul. Panjangnya lebih dari 10 ribu meter, dan ditembakkan secara eksplosif ke arah Luan. Kekuatan murni kematian mengalir menuju Luan. Luan segera berhenti dan melihat kekuatannya. Saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan emas di tubuhnya untuk bertarung. Luan tidak tahu apa-apa tentang kekuatan ini. Karena itu, dia ingin melihat bagaimana kekuatan ini melawan kekuatan kematian. Berdasarkan intuisi yang dikirimkan kepadanya melalui tubuhnya, Luan tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya. Segera, pedang emas menembus udara, seperti bulan sabit, dan melesat menuju kekuatan maut. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua belah pihak sangat cepat. Mereka saling berhadapan, dan jarak antara mereka hanya 5 ribu meter. Mereka begitu dekat sehingga mereka bertabrakan dalam sekejap. Ledakan. Ledakan kembali terjadi, dan berhasil memaksa keduanya mundur 2 ribu meter. Dampak kekerasan keluar dari keduanya. Meski begitu, keduanya berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan lokasi satu sama lain dengan visi dan persepsi mereka. Akibat ledakan tersebut terlihat jelas oleh keduanya. Dari segi kekuatan, cahaya kemasan lebih unggul. Namun, dari segi atribut, tidak ada keraguan bahwa kekuatan kematian memiliki keunggulan yang sangat jelas. Cahaya kemasan tidak se-efektif roda takdir pamungkas klan Hachiko dalam menahan kekuatan kematian, belum lagi energi ilahi. Dalam hal kekuatan dan atribut, astral jelas lebih unggul. Faktanya, Luan bahkan tidak memiliki peluang untuk menerima. Namun, masalahnya adalah Luan tidak takut dengan kekuatan kematian. Yang kurang darinya adalah kekuatan. Kemunculan cahaya kemasan sudah cukup bagi Luan. Luan sangat puas dengan kekuatannya sekarang. Meskipun Luan tidak tahu berapa lama kekuatan ini bisa bertahan, dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan masalah di depannya secepat mungkin. Dia punya dua pilihan. Dia bisa melarikan diri atau melawan. Sejujurnya, Luan tidak yakin dia bisa melarikan diri. Dari segi kecepatan, Spirit Rache tidak kalah dengan dia. Selain itu, ada pembatasan kekuatan luar angkasa dan banyak keterampilan kematian. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa melarikan diri. Oleh karena itu, daripada diseret sampai mati, lebih baik berkonsentrasi untuk mengalahkan Spirit Rache dalam waktu sesingkat mungkin. Dibandingkan melarikan diri, Luan lebih percaya pada kemampuan bertarungnya sendiri. Ledakan. Pria Spirit Rache mengulurkan kedua tangannya lagi. Dalam sekejap, sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya dengan diameter ratusan kaki menyapu Luan. Sinar cahaya berdarah ini tidak berada dalam garis lurus. Mereka bahkan tidak berada dalam alur biasa. Sebaliknya, mereka berada dalam pola yang sulit ditemukan. Kelihatannya kacau dengan mata telanjang, tapi nyatanya, mereka sudah memunci posisi Luan. Melihat ini, Luan tidak melepaskan kekuatan apapun untuk melawan. Setelah percobaan, dia harus mencoba yang terbaik untuk melestarikan dan mengendalikan setiap kekuatan. Bagaimanapun, kekuatan ini bukan miliknya. Dia tidak tahu kapan itu akan hilang. Suara mendesing. Luan segera pindah. Meski dia tidak bisa bergerak secepat biasanya, dia masih bisa menghindari sebagian besar sinar cahaya berdarah. Tubuh Luan terangkat dengan cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindar saat dia terbang menuju langit. Dia tahu terlalu sedikit tentang keterampilan kematian. Oleh karena itu, dia tidak ingin dikepung oleh serangan-serangan tersebut. Cara terbaik adalah berpindah tempat. Luan berinisiatif untuk terbang lebih tinggi. Pria spirit raceh harus mengikuti. Melihat Luan terbang, Pria rasroh itu mengira Luan akan melarikan diri. Mata merah darahnya menjadi lebih dingin. Kekuatannya melonjak saat dia berteriak, Deat Bin. Pria spirit raceh itu mengulurkan tangannya ke depan dan merentangkan sepuluh jarinya. Sepuluh sinar cahaya berdarah keluar. Mereka tumbuh semakin besar. Sepuluh sinar cahaya berdarah mencapai diameter ratusan kaki. Mereka bisa membungkus sesuka hati. Meski begitu, kecepatan mereka sungguh luar biasa cepat. Sepuluh sinar cahaya mengejar Luan dari segala arah. Mereka ingin menyelimuti Luan. Di alam yang sama, kecepatan energi lebih cepat dari kecepatan kehidupan itu sendiri. Hampir tidak ada keraguan tentang hal ini, apalagi sinar cahaya berdarah yang panjang dan tipis. Sinar cahaya berdarah ini adalah jenis keterampilan kematian, dan sangat kuat. Menghadapi sepuluh sinar cahaya berdarah ini, Luan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia juga tidak ingin melarikan diri. Dia langsung memilih menghindar. Dia dengan paksa mengendalikan tubuhnya untuk menembus sinar cahaya berdarah. Dia menghindar dengan sekuat tenaga. Dengan cara ini, dia bisa menghemat energi. Pada saat yang sama, dia bahkan menggunakan kepercayaan diri pria Rasroh itu pada keterampilan kematiannya untuk mendekat padanya. Dalam sekejap, jarak antara kedua sisi berkurang menjadi hanya 50 ribu kaki. Melihat Luan menghindar bola bali di antara sinar cahaya berdarah dan menyerbu ke arahnya, pria Rasroh itu mencibir. Hanya keterampilan sebanyak ini. Mencari kematian. Segera, tangan terulur pria spirit Rache itu mengepal. Pada saat yang sama, 10 sinar cahaya berdarah berkontraksi dengan cepat. Pada saat yang sama, setiap sinar cahaya berdarah membentuk sebuah cincin. Namun, arah setiap cincin berbeda-beda. 10 cincin itu membentuk bola besar. Itu benar, skill kematian yang menekan. Melihat Luan dikelilingi oleh sinar cahaya berdarah dan 10 sinar cahaya berdarah berkontraksi dengan cepat, Luan pasti tidak akan bisa lepas dari lingkaran sebesar itu. Dia hanya akan tertangkap. Dan begitu dia terperangkap dalam sinar cahaya berdarah ini. Bahkan dia mungkin tidak bisa melarikan diri.